Terima kasih telah menonton! Oleh karena itu, para master sekte dan sekte tidak perlu menunggu di sini. Namun, pada saat ini, susunan teleportasi berbagai sekte terbuka satu demi satu. Satu demi satu, orang-orang terbang keluar. Ekspresi semua orang sangat berat. Dalam suasana yang berat, bahkan terjadi kepanikan. Setelah semua orang keluar, mereka langsung melihat apakah ada orang lain yang datang dan langsung berdiskusi satu sama lain. Ekspresi mereka sangat cemas. Hanya dalam beberapa nafas, semua master sekte dan sekte telah tiba. Ketika semua orang melihat satu sama lain tiba, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan hati mereka menjadi lebih berat. Semua orang bahkan tidak bisa duduk. Bahkan jika mereka duduk, mereka seolah-olah sedang duduk di atas peniti dan jarum. Huang Ding segera berkata, situasinya mendesak. Semuanya, lebih berterus terang. Apakah sesuatu terjadi pada semua sekte? Apakah terjadi sesuatu pada salah satu sekte? Semua orang segera melihat ke arah yang lain, tapi tidak ada yang mengangkat tangan. Ini berarti sesuatu benar-benar terjadi pada mereka semua. Guru surgawi tingkat delapan dari setiap sekte dengan putus asa melarikan diri dari lautan dan kembali ke sekte mereka. Mereka memberikan informasi kepada berbagai master sekte dan sekte tentang apa yang terjadi di lautan. Ketika berbagai master sekte dan sekte mendengar bahwa naga ingin menggunakan luan untuk menukar orang, mereka segera memahami segalanya. Dua puluh delapan guru surgawi tingkat sembilan yang pergi ke pusat berada dalam bahaya. Bahkan dua puluh delapan orang ini pun dikutuk. Ketika naga secara pribadi mengambil tindakan, bahkan master sekte dan sekte ini tidak berdaya, apalagi wakil master dan sekte ini. Apakah semua wakil ketua sekte dan sekte tidak kembali? Huang Ding dengan cepat bertanya lagi, apakah ada yang kembali? Semua orang kembali terdiam. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang mengangkat tangan. Apakah semua orang mendengar apa yang dikatakan para naga? Huang Ding langsung bertanya lagi. Itu benar. Seseorang segera berkata, mereka mengatakan untuk menggunakan luan untuk bertukar. Saat ini dikatakan, tubuh semua orang gemetar. Semua orang tanpa sadar melihat ke kursi aliansi es dan api, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Mereka tidak punya pilihan. Berbagai sekte semuanya mengirim orang kembali ke markas mereka masing-masing untuk melapor kepada pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Kemudian, pemimpin sekte dan pemimpin sekte akan datang ke sini. Mereka tidak menyebarkan berita dari markas besar aliansi ke berbagai sekte. Liga api es tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut, jadi mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Semua sekte, termasuk anggota persatuan es dan api, yang ditempatkan di markas besar aliansi, semuanya berada di gedung di luar aula. Ada formasi di aula, sehingga dunia luar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan di dalam. Lebih penting lagi, Liu Yi mengatakan tiga hari yang lalu bahwa Liga api es tidak ada hubungannya dengan konsekuensinya. Menggunakan luan sebagai ganti seseorang berhubungan erat dengan persatuan es dan api. Semua orang tahu betapa pentingnya luan bagi umat manusia, tapi mereka yang ditangkap adalah bangsanya sendiri. Bahkan jika mereka tidak tahu apa hasilnya, mereka masih ingin memberi tahu Ice Fire Alliance tentang masalah ini, atau setidaknya membiarkan Ice Fire Alliance mengirim seseorang untuk membahasnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki wajah untuk memberi tahu Ice Fire Alliance, mereka harus melakukannya. Orang-orang ini sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi wajah mereka sangat tebal. Mereka segera mengirim seseorang untuk memanggil penatua aliansi es dan api, memintanya untuk memberi tahu aliansi es dan api dan meminta mereka mengirim seseorang untuk mendiskusikannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Aliansi es dan api, delapan benua kuno. Liulan sedang duduk di kantornya, membaca buku dengan tenang. Dia menjadi lebih akrab dengan pengoperasian aliansi es dan api. Dia bahkan bisa memberi perintah dengan terampil. Meskipun itu hanya perintah untuk menjaga operasi normal sekte dan tidak memiliki perintah khusus, itu tetap merupakan ujian besar. Liulan telah berhasil. Namun, saat Liulan sedang berkonsentrasi membaca, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di langit di luar pavilion. Sesosok dengan cepat terbang keluar dan memasuki kantor. Liulan memandangnya. Dialah yang diatur di markas besar aliansi. Dia tampak gugup, yang membuat hati Liulan menegang. Kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Tanya Liulan. Hegemon, pemimpin sekte dan pemimpin sekte tiba-tiba datang. Mereka ingin kita mengirim seseorang untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Kata pria itu dengan cepat. Saya bisa melihat wajah para pemimpin sekte dan pemimpin sekte ini. Mereka sangat cemas. Begitu dia mengatakan itu, Liulan mengerutkan alisnya. Dia menyadari sesuatu. Hari ini adalah hari operasi sekte tersebut. Meskipun dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, bukanlah hal yang baik jika pemimpin sekte dan pemimpin sekte tiba-tiba datang. Kemungkinan besar akan ada bahaya selama operasi tersebut. Apakah mereka mengatakan alasannya? Tanya Liulan segera. Tidak. Liulan mengerutkan alisnya. Liulan mengerutkan kening. Baru kemarin, kakak Liu Yi mengasingkan diri lagi untuk mencoba menerobos ke guru surgawi tingkat 9. Namun, sebelum dia berkultivasi secara tertutup, Liu Yi dengan sengaja memberitahunya bahwa jika operasi sekte tersebut gagal hari ini, dia dapat memberitahunya. Dia telah menyesuaikan kondisinya tiga hari sebelum dia berkultivasi secara tertutup untuk mempersiapkan terobosannya. Dia bisa keluar kapan saja. Ini jelas merupakan masalah besar. Ini sangat berbeda dengan menangani urusan internal aliansi S dan API. Setelah ragu-ragu, Liulan berkata kepada pria itu, kembalilah dan tanyakan alasannya. Katakan pada mereka bahwa jika mereka tidak memberitahu kami, kami tidak akan pergi. Ya, pria itu segera pergi. Segera, pria itu kembali dan melapor kepada Liulan, mereka mengatakan bahwa misi ini berbahaya. Semua master surga tingkat ke-9 yang terlibat dalam operasi tersebut mungkin jatuh ke tangan binatang aneh. Mereka ingin mengundang aliansi S dan API untuk membahasnya. Semua master surga tingkat ke-9. Jantung Liulan berdetak kencang. Dia segera bangkit dan terbang ke pavilion pribadi di utara. Hanya anggota klan Lu yang bisa memasuki pavilion pribadi. Oleh karena itu, Liulan harus memberitahu mereka secara pribadi. Liulan terbang ke pintu pengasingan Liuyi. Dia benar-benar tidak ingin mengganggunya. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan napas, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu. Ketuk, ketuk. Setelah mengetuk dua kali, Liulan menarik tangannya. Setelah dua tarikan napas, pintu terbuka dengan lembut. Liuyi berdiri di depan pintu. Napasnya sangat stabil. Dia memang dalam kondisi berkultivasi dan belum mencoba menerobos. Liuyi melihat ekspresi gugup Liulan dan bertanya, sesuatu telah terjadi. Ya, Liulan segera berkata, aliansi mengatakan bahwa operasi kali ini berbahaya. Semua master surga tingkat ke-9 yang terlibat dalam operasi tersebut mungkin jatuh ke tangan binatang aneh itu. Mereka ingin mengundang kita untuk mendiskusikannya. Liuyi mendengar ini dan mengerutkan kening. Dia sudah mengatakan bahwa aliansi es dan api tidak akan ada hubungannya jika terjadi sesuatu. Namun, dia sudah menduga bahwa orang-orang ini akan mendatanginya tanpa malu-malu. Dia tidak harus pergi, tetapi demi reputasi aliansi sekte, dia harus pergi. Namun, meski dia pergi, itu tidak akan mengubah apapun. Aku pergi, kata Liuyi, kamu bisa kembali. Liulan menganggup dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia hanyalah guru surga tingkat ke-7. Dia tidak punya keberanian menghadapi situasi seperti ini. Di depan pemimpin sekte dan pemimpin sekte, dia bahkan mungkin tidak dapat berbicara dengan jelas. Sebaliknya, dia akan mempermalukan aliansi es dan api. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Aliansi sekte dari delapan benua kuno. Di aula tengah, beberapa orang sedang berdiskusi sengit. Beberapa orang sangat diam, menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sungguh kontras yang tajam. Orang-orang yang diam ini terus memandangi aliansi es dan api. Mereka sangat gugup hingga terus mengepalkan tangan. Akhirnya, di bawah pengawasan banyak orang, arai teleportasi tiba-tiba menyala. Saat cahaya muncul, orang-orang yang sedang berdiskusi segera berhenti. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Arai teleportasi diaktifkan. Orang yang keluar dari sana tidak lain adalah Liuyi. Liuyi datang sendirian. Berdiri di tanah, dia melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Dia melihat wajah orang-orang ini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga kelompok orang ini menjadi seperti ini. Namun, Liuyi tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke tempat duduknya dan duduk dengan tenang. Setelah duduk, Liuyi tidak berbicara. Dia hanya memandang orang-orang ini seolah-olah dia adalah seorang pengamat. Suasana hati dan situasi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ini, hati semua orang terasa sangat berat. Jika ini adalah waktu normal, tidak akan mudah untuk berbicara. Namun, pertarungan di garis depan bahkan belum berakhir. Setiap nafas sangatlah berharga dan tidak dapat ditunda. Huang Ding segera membuka mulutnya dan berkata, Pemimpin aliansi Liu, operasi ini mempunyai masalah besar. Kami telah disergap oleh naga. Sekarang, 28 master surga tingkat ke-9 kemungkinan besar berada di tangan para naga. Mendengar ini, Liuyi sedikit mengangguk. Wajah tenangnya tidak berubah sama sekali. Dia memandang Huang Ding dan menunggu dia melanjutkan. Jadi, Huang Ding mengertakkan gigi dan hanya bisa berkata tanpa malu-malu. Mereka bilang mereka akan menggunakan Luan untuk menukar orang. Mendengar ini, wajah Liuyi tidak berubah. Dia hanya melihat ke arah Huang Ding. Melihat ini, Huang Ding menjadi semakin cemas. Dia buru-buru berkata, Pemimpin aliansi Liu, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apa yang ingin ku katakan? Liuyi sedikit terkejut. Dia bertanya balik, Apa hubungannya dengan aliansi es dan api? 312 Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Tentu saja, masalah ini terkait dengan Ice Fire Union. Huang Ding bahkan mengatakan bahwa dia membutuhkan Luan untuk melakukan pertukaran. Tapi tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengatakan itu, karena maksud Liuyi adalah Dia tidak akan peduli sama sekali. Liuyi memandang kerumunan yang diam dan berkata dengan santai, 3 hari yang lalu, selama pemumutan suara, saya menyarankan semua orang untuk tidak mengambil tindakan. Saya juga mengatakan bahwa apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan Ice Fire Union. Anda tidak bisa meminta Ice Fire Union untuk bertanggung jawab sekarang karena sesuatu telah terjadi, bukan? Satu hal lagi, Liuyi melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata dengan ringan, Klan Lu adalah kentunganku. Jangan punya ide apapun tentang Luan, dan jangan pernah berpikir untuk meminta Luan melakukan pertukaran. Mulai sekarang, siapapun yang menyebutkan masalah ini lagi akan menjadi musuh bebuyutan dari Ice Fire Union. Semua orang terkejut. Kata-kata Liuyi benar-benar tidak memberi jalan keluar bagi siapapun. Liuyi menggunakan cara paling sederhana dan langsung untuk memberitahu semua orang bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Memang, terlalu berlebihan meminta Luan melakukan pertukaran. Semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Itu sama dengan meminta Luan mati jika terjadi sesuatu. Jika demikian, mengapa tidak memberikan Luan kepada para naga secara langsung? Kata-kata Liuyi membuat banyak orang yang ingin berbicara menutup mulutnya. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Pemimpin Serikat Liu, kamu salah paham. Ekspresi Huang Ding sangat serius dan canggung. Dia berkata dengan enggan, kami tidak ingin Luan melakukan pertukaran. Kami ingin persatuan APS membantu menyelamatkan orang. Ini tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab operasi. Kami meminta bantuan Ice Fire Union. Persatuan APS punya lebih banyak cara. Selain itu, bukankah Luan menemukan tempat di mana pemimpin Sekte Wang dikurung? Para naga pasti akan mengunci semua Master Surgawi Level 9. Selama mereka menyediakan lokasinya, kita bisa bertindak sendiri untuk menyelamatkan orang-orang. Selamatkan orang dari naga, Liuyi memandang Huang Ding dan bertanya, atau mati? Huang Ding terdiam, begitu pula banyak orang lainnya. Kenyataannya adalah meskipun mereka mengetahui tempat persembunyiannya, apakah mereka akan tetap pergi ke wilayah naga untuk menyelamatkan orang? Selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak informasi. Setidaknya kita bisa memikirkan caranya. Kata Master Sekte Pemakan Surga, Moche dengan suara yang dalam. Pemimpin Serikat Liu, katakan saja apakah kamu ingin membantu atau tidak. Liuyi memandang Moche dan berkata, bukannya saya tidak ingin membantu, tapi Luan adalah satu-satunya yang dapat menemukan di mana orang-orang ini bersembunyi. Sayangnya, dia tidak berada di aliansi saat ini. Hati semua orang terasa berat. Bagaimana mereka bisa berkultivasi pada saat yang genting ini? Semua orang tahu bahwa Luan memang bekerja keras dalam kultifasinya. Namun, mereka tetap merasa itu terlalu kebetulan. Apakah Liu Yi sengaja berbohong agar dia tidak mau terlibat dalam masalah ini? Li Tang memandang Liu Yi. Dia tahu bahwa Luan telah pergi untuk berkultifasi, tetapi sebelum Liu Yi memintanya untuk bersaksi, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ketua Serikat Lu untuk kembali? Huang Ding bertanya dengan cepat. Saya tidak tahu, kata Liu Yi, bisa jadi sehari, atau bisa juga beberapa bulan. Ini sering terjadi di masa lalu. Liu Yi berbohong kali ini. Luan akan kembali setiap lima hari. Besok adalah hari kelima, yang berarti Luan pasti akan kembali besok, kecuali terjadi sesuatu padanya di dunia bawah tanah. Hati semua orang tenggelam setelah mendengar kata-kata Liu Yi. Jika itu benar, itu akan sangat buruk. Para naga mungkin tidak bisa menunggu lama. Jika para naga berpikir bahwa aliansi sekte tidak berniat membuat kesepakatan dan membunuh para sandera, maka 28 guru surgawi tingkat 9 akan benar-benar mati. 28 orang, hampir sepertiga dari master surgawi tingkat 9 di aliansi sekte. Tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi pukulan berat bagi aliansi sekte. Bukan hanya pentingnya manfaat, tetapi juga pentingnya emosi. Setiap guru surgawi tingkat 9 memiliki anggota keluarga dan teman baik. Kematian guru surgawi tingkat 9 akan berdampak sangat serius pada sekte tersebut. Lalu jika Luan kembali, bisakah kamu memintanya untuk datang dan menemui kami segera untuk membahas masalah bantuan? Huang Ding hanya bisa bertanya lagi. Ya, kata Liu Yi, meskipun saya tidak ingin dia datang, dia pasti akan datang. Mengenai seberapa besar bantuan yang bisa dia berikan, jangan berharap apapun. Beruntung kita bisa menemukannya di masa lalu, tapi kita tidak akan seberuntung itu setiap saat. Kata-kata Liu Yi sangat hampa, tidak mampu memberikan banyak harapan kepada orang-orang. Dari sikap Liu Yi, dia masih tidak mau peduli sama sekali. Tidak ada jalan lain. Ini memang tindakan dari 28 sekte, dan konsekuensinya hanya dapat ditanggung oleh 28 sekte. Bagaimana cara menyelamatkannya? Segera, 28 pemimpin sekte dan pemimpin sekte berdiskusi dengan gila-gilaan. Setiap sekte memiliki guru surgawi tingkat 9 yang telah ditangkap, jadi setiap sekte akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan menyembunyikan informasi apapun dari jaringan intelijen mereka sendiri, dan mereka semua akan mengatakannya untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan informasi. Adapun Liu Yi, karena dia tidak siap membantu, dia tidak akan tinggal di sini dan mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia berdiri, membuka arai teleportasi, dan pergi sendirian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, persatuan APS. Arai teleportasi dibuka di kantor. Melihat Liu Yi kembali, Liu Lan segera menghampiri dan bertanya, kakak, bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa, aku membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Liu Yi menarik napas ringan, dan sikap santai di wajahnya menghilang, digantikan oleh sedikit keseriusan. Meskipun dia telah memperingatkan sekte tersebut untuk tidak melakukan apapun, dia tidak bisa mengabaikan situasi setelah itu terjadi. Kehidupan 28 Guru Surgawi tingkat 9 sangat penting bagi dunia manusia saat ini, dan juga bagi perang di masa depan. Jika mereka bisa menyelamatkan ke-28 orang kali ini, itu sama dengan menaikkan persatuan APS ke posisi yang sangat tinggi di antara sekte lainnya, yang akan mempersiapkan 28 sekte untuk mendengarkan perintah Luan di masa depan. Baik dari sudut pandang manusia maupun dari sudut pandang bersama, misi penyelamatan ini sangat diperlukan. Namun, sikap Liu Yi dalam pertemuan tersebut adalah memberitahu orang-orang ini bahwa mereka tidak boleh membantu mereka. Dengan cara ini, orang-orang ini akan mengingat kontribusi dan manfaat dari Ice Fire Union. Beritahu serikat hidup dan mati dan minta mereka membantu mencari informasi tentang naga. Liu Yi berkata kepada Liu Lan, tetapi mintalah mereka untuk berhati-hati. Kemungkinan besar para naga akan menggunakan ini sebagai umpan untuk menemukan semua orang yang meminta informasi, dan kemudian mencari tahu ras binatang aneh yang bersekutu dengan kita. Oke, Liu Lan menganggup dan segera pergi. Liu Yi duduk di kursi dan merenung. Dia tidak bisa mengasingkan diri sebelum masalah ini selesai. Kurang dari 15 menit kemudian, arah teleportasi tiba-tiba terbuka, dan kemudian 4 sosok terbang satu demi satu, menuju ke kantor. Mereka tidak lain adalah 4 sekutu dari Ice Fire Union. Su Chen segera menatap Liu Yi dan berkata dengan cemas, Pemimpin Serikat Liu, saya tahu kita datang ke sini secara tiba-tiba, tapi masalah ini. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan mereka. Liu Yi melihat keempat orang itu dan berkata, Tetapi Liu An memang sedang berkultivasi di luar. Saya akan mengirim orang untuk mencari informasi terlebih dahulu. Li Tang memandang Liu Yi. Dia sekarang tahu bahwa cara untuk menemukan informasi adalah melalui arah teleportasi naga. Jika Liu An tidak kembali, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Mendengar bahwa Liu Yi akan membantu, keempatnya segera menghela nafas lega. Menurut pendapat mereka, kekuatan Ice Fire Union tidak terletak pada Liu An saja. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari mereka. Jika ada yang bisa kami lakukan, Pemimpin Serikat Liu, beritahu kami saja, kata Yan Xi dengan serius. Kami akan mendengarkan pengaturan Pemimpin Serikat Liu. Aku tahu. Liu Yi menganggup dan berkata, tetapi tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Hal terpenting yang harus dilakukan kalian berempat adalah menghemat energi. Ketika saya membutuhkan bantuan kalian berempat, kalian harus dalam kondisi terbaik. Kempatnya tahu bahwa Liu Yi sedang menghibur mereka. Mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi Liu Yi di sini dan menunda pengaturan Liu Yi, jadi mereka semua pergi. Segera, hanya Liu Yi yang tersisa di ruangan itu. Liu Yi sedikit mengernyit. Suaminya akan kembali besok. Dia tidak tahu apakah akan ada Guru Surgawi tingkat 9 yang tidak dapat bertahan dan meninggal hari ini. 2013. 8 Benua Kuno, Wilayah Naga. Setelah 28 Master Surgawi level 9 ditangkap, pertempuran di luar pegunungan tidak berlangsung lama. Segera, semua naga mundur dan kembali ke wilayah mereka. 28 Guru Surgawi tingkat 9 secara acak dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing dari 8 klan atas memiliki kelompok dan diatur untuk menjaga gua-gua di gunung. Naga-naga ini sangat berhati-hati karena Warski telah memberitahu mereka tentang serangan terhadap Sekte Surga Tersembunyi. Dia berkata bahwa Lu Anyo punya cara untuk menemukan targetnya tanpa diketahui siapapun. Di gunung, setiap kelompok dipenjarakan dalam kekuatan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri, apalagi keluar dari kekuatan. Mereka hanya bisa tetap hidup. Beruntung tidak ada satupun dari 28 orang tersebut yang meninggal dunia. Namun, meski tidak ada satupun yang selamat, delapan diantaranya berada di ambang kematian. Salah satu dari mereka ditugaskan ke setiap klan, dan salah satunya adalah wakil pemimpin Sekte dari Sekte Ilahi Yin Yang, Liang Han. Banyak guru surgawi tingkat 9 yang dimutilasi parah dengan luka di sekujur tubuh mereka. Bahkan mereka belum pernah mengalami luka seperti itu seumur hidup mereka. Mereka semua tidak sadarkan diri. Mereka yang sedikit lebih baik masih memiliki kesadaran diri. Mereka melihat orang-orang yang dipenjara di sekitar mereka dan Megalosaurus yang berada di luar kekuatan gunung. Meskipun itu adalah Megalosaurus, ia telah berubah menjadi manusia. Meskipun gunung tersebut cukup besar untuk memungkinkan Megalosaurus hidup dalam bentuk aslinya, ruang akan menjadi sangat langka. Megalosaurus juga tidak bisa bergerak bebas. Kalau begitu, akan lebih baik jika kita bertransformasi menjadi manusia. Meskipun kekuatan mereka akan berkurang, mereka tetap bukan tandingan naga meskipun mereka tidak terluka, apalagi tiga atau empat orang dalam keadaan seperti itu. Di antara mereka, wakil pemimpin sekte Bunga Bulan, Liran, dan wakil pemimpin sekte Hujan Berkabut, Yan Min, berada dalam kelompok yang sama dengan Liang Han. Karena Liang Han tidak sadarkan diri, Liran dan Yan Min sama-sama memiliki kemampuan penyembuhan. Mereka bisa merasakan betapa lemahnya tubuh Liang Han. Seolah-olah dia terhubung dengan benang terakhir dalam hidupnya. Benang ini juga sangat ketat dan bisa putus kapan saja. Sekte Yin yang ilahi dan aliansi APS adalah sekutu. Liran dan Yan Min tentu saja tidak ingin Liang Han mati. Keduanya awalnya terluka parah, tapi mereka bisa menggunakan kekuatan di tubuh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri. Cedera mereka pulih dengan cepat. Setelah itu, keduanya mencoba menyembuhkan Liang Han. Namun, karena penindasan terhadap kekuatan mereka, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka dan tidak dapat menyembuhkan Liang Han. Setelah mencoba beberapa kali, Liran dan Yan Min tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar ini. Kekuatan keduanya memang di bawah rata-rata di aliansi Sekte. Dibandingkan Megalosaurus, jaraknya masih terlalu besar. Setelah mencoba, keduanya sedikit lelah. Keduanya sangat akrab satu sama lain. Saat klan Hachiko baru saja pensiun, kedua klan tersebut telah menjalin kemitraan. Liran dan Yan Min juga telah bersama selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka dikurung bersama. Mereka berdua belum pernah menghadapi situasi seperti ini sepanjang hidup mereka. Perasaan tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri sungguh tak tertahankan. Wajah Yan Min sedikit pucat. Sebagai seorang laki-laki, meskipun Liran juga sangat takut, dia tidak dapat menunjukkannya saat ini. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk berkata kepada Yan Min, jangan khawatir. Seseorang akan datang dan menyelamatkan kita. Yan Min memandang Liran. Dia menyadari bahwa Liran telah berbicara, tetapi karena kekuatannya yang kuat, dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Liran. Namun, apa yang dia katakan sekarang tidak menjadi masalah. Tepat sebelum mereka dikurung dalam kekuasaan, Megalosaurus telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa Naga hanya akan melepaskan mereka jika sekte tersebut menggunakan Luan sebagai pertukaran. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Di dunia ini, selain klan Hachiko, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia dari Naga? Terlebih lagi, apakah Luan bisa menukarnya? Ini adalah jalan buntu. Yan Min tidak pernah menjadi orang yang berfantasi. Dia merasa sudah bisa melihat hasilnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada periode waktu berikutnya, berbagai pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari 28 sekte hampir tidak pernah meninggalkan markas besar aliansi. Mereka semua bekerja di sini agar bisa bertukar informasi dan menghemat waktu. Setiap sekte benar-benar ingin menyelamatkan guru surgawi tingkat 9 mereka dan terus-menerus mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Guru surgawi tingkat 8 yang masih hidup telah kembali ke sekte masing-masing. Jumlah korban mencapai sepertiga, yang berarti setiap sekte rata-rata memiliki lima korban jiwa. Meskipun guru surgawi tingkat 8 juga sangat penting, itu jauh lebih penting dibandingkan kehidupan guru surgawi tingkat 9. Para naga hanya mengatakan untuk menggunakan Luan sebagai pertukaran, tapi mereka tidak memberitahu mereka di mana harus melakukan pertukaran. Ide langsungnya adalah pergi ke wilayah naga untuk melakukan pertukaran. Lagi pula, mereka bisa dengan santai menangkap binatang aneh di wilayah naga dan menanyakannya. Waktu berlalu dengan cepat, dalam suasana hati semua orang yang gugup, itu akan segera terjadi keesokan harinya. Siang hari berikutnya, Ice Fire Union. Di kantor pavilion pusat, Liu Yi dan Liu Lan sedang menunggu kembalinya Luan. Mereka telah menunggu sejak dini hari. Tiba-tiba, susunan teleportasi terbuka. Kedua wanita itu segera mengangkat kepala dan berdiri menyambutnya. Orang yang keluar dari susunan teleportasi secara alami adalah Luan. Dalam lima hari terakhir, Luan masih belum bertemu dengan binatang aneh level 9, dan semakin sulit menemukan manusia yang masih hidup. Luan sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tapi ketika dia melihat ekspresi serius kedua wanita itu, hatinya menegang. Dia tahu mungkin ada masalah. Sesuatu telah terjadi, Luan bertanya langsung. Iya, Liu Yi segera berkata, kemarin, sekte itu pindah. 28 guru surgawi tingkat 9 dan 420 guru surgawi tingkat 8 disergap oleh naga. Sebagian besar guru surgawi tingkat 8 selamat, tetapi guru surgawi tingkat 28 berhasil diselamatkan. Sepenuhnya dimusnahkan, mereka semua disandera oleh para naga. Dan satu-satunya permintaan yang dibuat para naga adalah membiarkan suamiku melakukan pertukaran. Begitu dia mengatakan itu, alis Luan bergetar, dan matanya menjadi sangat berat. 28 guru surgawi tingkat 9 jelas merupakan angka yang sangat besar. Jumlah ini bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki manusia. Namun, Luan tahu bahwa Liu Yi telah menasihati orang-orang ini untuk tidak pergi, dan dia juga tahu bahwa persatuan APS tidak akan memikul tanggung jawab. Hal ini ada hubungannya dengan dia. Jika dia jatuh ke tangan para naga, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Selain keluarganya, Luan pasti tidak akan menggunakan hidupnya untuk menukar nyawa orang lain. Apakah ada cara? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Ada beberapa, tapi kami tidak dapat menjamin bahwa kami dapat menyelamatkan mereka, kata Liu Yi dengan serius, dan kemungkinan besar akan membuat marah para naga, menyebabkan para naga membunuh mereka terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika aku pergi dan menyelamatkannya sendiri? Luan berpikir sejenak dan bertanya, aku tahu di mana wilayah naga berada. Aku bisa mencarinya perlahan di ruang kedua, lalu menggunakan transmisi instan untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan itu? Liu Yi secara alami memikirkan metode ini dan berkata, mari kita tidak membicarakan apakah orang-orang ini dipenjara bersama. Bahkan jika mereka dipenjara di tempat yang sama, dengan kekuatan suamiku saat ini, tidak mungkin menyelamatkan semua orang sekaligus, bukan? Mendengar ini, Luan semakin mengernyit dan mengangguk. Faktanya, transmisi instan Luan memang bisa membawa orang lain bersamanya, tapi ada batasan jumlah orang yang bisa dia bawa. Tepatnya, itu adalah batas kekuatan. Setiap ahli tingkat sembilan memiliki energi yang kuat. Dengan kekuatan spasial Luan saat ini, dia bisa membawa dua orang pergi pada saat yang sama, dan paling banyak tiga orang. Namun, ada 28 sandera. Begitu satu orang hilang, dia pasti akan segera ditemukan. Dengan syarat mereka dipenjara bersama. Kalau dipenjara terpisah, akan lebih sulit menyelamatkan mereka. Liu Yi berkata, kami tidak tahu formasi atau kekuatan seperti apa yang dipenjarakan orang-orang ini. Situasinya rumit. Kemungkinan suami saya menyelamatkan mereka sendirian terlalu rendah. Menyelamatkan beberapa orang saja akan membahayakan nyawa orang lain. Sekali terekspos, nyawa suami saya akan benar-benar dalam bahaya. Luan menatap mata peringatan Liu Yi dan mengangguk dengan serius. Dia juga mengetahui hal ini. Dia telah melarikan diri dari para naga lagi dan lagi, dan sekali menghilang bersama Yao dalam sekejap di depan semua naga. Para naga harus tahu bahwa dia memiliki kemampuan khusus dan akan lebih waspada. Kalau begitu, masalah ini sepertinya tidak bisa diselesaikan. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang Liu Yi dan bertanya, lalu apa cara terbaik sekarang? Apakah ada cara untuk membuat hasilnya lebih baik? Iya, Liu Yi memandang suaminya dan berkata dengan serius, ayo kita bunuh dengan pisau pinjaman. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini dan bertanya, apa maksudmu? Sederhana sekali, kami bukan tandingan naga, tapi bukan berarti naga tidak punya lawan. Liu Yi memandang suaminya dan berkata, hidup suamiku tidak hanya didambakan oleh para naga, tetapi juga oleh ras lain. Saatnya balapan ini keluar dan beristirahat dan bertemu satu sama lain. 3.014 Biarkan balapan ini bertemu. Luan jelas terkejut, dan matanya menjadi semakin bingung saat dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah hanya naga saja yang ingin membunuhku? Liu Lan di samping juga tidak mengerti dan juga memandang Liu Yi dengan bingung. Tentu saja tidak, Liu Yi berkata dengan serius, jangan lupa, ada juga Dekin. Kulit kematian. Luan dan Liulan sedikit bingung. Lihan telah menemukan Luan berkali-kali. Jika dia ingin membunuh Luan, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Suamiku, apakah kamu ingat Ki dan Santian? Liu Yi berkata dengan serius, salah satu dari mereka memiliki Ki abadi, dan yang lainnya memiliki esensi surga yang kuat. Awalnya, mustahil bagi mereka untuk menguasai kekuatan kematian. Namun, kedua orang ini menguasai kekuatan kematian yang dahsyat dalam waktu yang sangat singkat. Apakah menurut suami ini bisa dikembangkan melalui batu bulan merah gunung berdarah? Luan terkejut saat mendengar ini, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Iya, itu memang mustahil. Meskipun batu bulan merah gunung berdarah bisa secara paksa mengubah kekuatan dunia luar menjadi kekuatan kematian, namun itu tidak sekuat itu. Tidak mungkin pembangkit tenaga listrik setingkat Santian memiliki tingkat kekuatan kematian seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Lebih penting lagi, dalam keadaan normal, memiliki kekuatan kematian sebesar itu akan berdampak besar pada kesadaran spiritual. Mereka seharusnya sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama, namun keduanya tidak menunjukkan keadaan seperti itu dan tetap mempertahankan rasionalitasnya masing-masing. Ini juga salah satu aspek yang membuat Luan bingung. Suami bisa mendapatkan ki abadi dari kolam abadi di Sengoku. Berdasarkan hal ini, menurutku Dedkin menggunakan suatu metode agar orang-orang ini juga bisa menguasai kekuatan kematian. Aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Liu Yi berkata dengan serius, Berdasarkan ini, Ki dan Zantian sama-sama menginginkan nyawa suami, tetapi Li Han sama sekali tidak menginginkan nyawa suami. Ini adalah sebuah kontradiksi. Hati Luan menegang, Memang benar demikian. Mereka semua adalah Dedkin, tapi tindakan mereka berbeda. Sungguh aneh. Hanya ada satu jawaban yang bisa menjelaskannya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, mengenai masalah ini, Dedkin dibagi menjadi dua faksi. Satu kelompok ingin mengikat suaminya ke dalam perlombaan mayat hidup, sedangkan kelompok lainnya ingin membunuh suaminya secara langsung. Dilihat dari situasi saat ini, kedua faksi ini sama-sama berimbang, dan keduanya bisa bertindak bersama. Luan mengerutkan kening. Ketika Liu Yi mengemukakan hal ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya. Beberapa orang ingin memutuskan hubungan Gordian untuk mencegah masalah di masa depan. Seseorang ingin mengikatnya dan menjadi pembantunya. Anggap saja Warski masih berhubungan dengan Dedkin. Jika Warski mengetahui bahwa suamiku telah menjadi master surgawi level 9, itu berarti Dedkin juga akan mengetahuinya. Liu Yi berkata dengan serius, para Dedkin yang ingin membunuh suamiku ini akan semakin cemas setelah menerima berita ini, dan mereka ingin membunuh suamiku secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan peluang ini. Selama kita menyebarkan berita ini dan memberitahu semua binatang mistik di dunia kapan kita akan bertukar sandera dengan para naga di depan umum, kita bisa memancing Dedkin keluar. Tapi saat naga dan Dedkin saling bertarung, kita punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Luan memikirkannya dengan serius dan bertanya setelah beberapa tarikan napas, tetapi apakah itu naga atau Dedkin? Mereka hanya menginginkan nyawaku, mereka hanya ingin aku mati. Selama aku mati, tidak masalah bagi mereka di mana aku mati. Mereka bahkan bisa bernegosiasi, Dedkin akan membunuh untuk memastikan kematianku, dan para naga akan mendapatkan imperial dragonborn. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suamiku benar, Liu Yi berkata, jadi sebelum menukar sandera, kita harus bernegosiasi terlebih dahulu. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan bingung. Sederhana sekali, kita harus bernegosiasi dengan para naga. Liu Yi menjelaskan, kirimkan seseorang untuk bernegosiasi dengan naga terlebih dahulu. Pertukaran sandera baik-baik saja, tetapi Anda harus memastikan bahwa suami saya dapat hidup dengan baik setidaknya selama 5 hingga 10 tahun. Selama naga menyetujui hal ini, mereka dapat menyetujui pertukaran sandera. Hah? Luan jelas terkejut dan bertanya, akankah para naga setuju? Setidaknya ada 60 persen kemungkinan mereka akan setuju. Liu Yi berkata dengan pasti, faktanya, para naga juga sangat jelas bahwa kehidupan 28 guru surgawi tingkat 9 masih sangat kecil kemungkinannya untuk membuat kita menyetujui pertukaran sandera. Ini sudah merupakan cara terbaik yang dapat mereka pikirkan dalam situasi di mana mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Tapi faktanya selama kita tidak setuju, bahkan jika 28 orang ini mati, aliansi sekte pasti tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Kami memahami hal ini dengan jelas, semua orang di aliansi sekte memahami hal ini dengan jelas, dan saya yakin para naga juga memahami hal ini dengan sangat baik. Jadi, jika kita bisa bernegosiasi, itu berarti kita memberi mereka kemungkinan yang sangat besar. Liu Yi melanjutkan, 5-10 tahun tidaklah sulit untuk diterima. Mereka juga tahu bahwa kami ingin suami saya berkultivasi hingga pada titik di mana naga tidak dapat menekannya. Tapi semakin sering kita mengatakan ini, para naga akan semakin percaya pada ketulusan kita sebagai balasannya. Bukan hanya para naga yang akan mempercayainya, tapi Deadkin juga akan mempercayainya. Terlepas dari apakah para naga dapat menahan suamiku selama 5 hingga 10 tahun, dengan mendesaknya tindakan Deadkin, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Dengan cara ini, akan terjadi konflik antara naga dan Deadkin, dan akan ada kemungkinan konfrontasi. Begitu para naga menangkap suamiku, mereka pasti akan menyembunyikannya dengan sangat ketat. Akan sangat sulit untuk menemukannya, dan bahkan Deadkin pun tidak akan bisa bergerak. Dengan cara ini, Deadkin kemungkinan besar akan muncul pada hari pertukaran Sandra, menghancurkan rencana, dan bertarung dengan para naga. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan menganggup dengan serius. Tapi saat ini, wajah Liu Lan menjadi sangat pucat. Dia segera membuka mulutnya dan bertanya pada Liu Yi, tetapi dalam hal ini, naga dan Deadkin pasti tidak akan bergerak jika mereka tidak melihat suamiku. Jika suamiku tetap pergi, bukankah itu sangat berbahaya? Liu Yi memandang Liu Lan dengan kekaguman di matanya yang indah dan berkata, ya, ini sangat berbahaya, dan kamu lebih berbahaya dari yang saya kira. Dengan itu, Liu Yi memandang Luan dan berkata, jika bukan karena kemampuan transmisi instan suamiku, aku tidak akan pernah mengusulkan rencana ini. Suami saya tidak hanya harus pergi sendiri, tetapi yang lebih penting, betapapun tinggi perkiraan saya tentang kemungkinannya, saya belum sepenuhnya yakin bahwa hal itu akan berhasil. Para naga dan Deadkin mungkin masih mencapai kesepakatan, dan para naga bahkan mungkin akan menarik kembali perjanjian 5 hingga 10 tahun yang telah mereka sepakati saat itu juga. Mata Luan sedikit menyipit saat mendengar ini. Faktanya, dia juga memahami betul bahwa tidak hanya ada kemungkinan kematiannya sendiri, tetapi ada juga kemungkinan bahwa 28 orang tersebut tidak dapat diselamatkan. Bagaimanapun, naga adalah pihak yang lebih kuat, dan bahkan jika mereka membunuh para sandera, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ada cara lain, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, metode ini sangat sederhana. Suamiku tidak akan berada dalam bahaya sedikitpun, dan kemungkinan berhasil menyelamatkan orang akan lebih tinggi. Luan dan Liu Lan jelas tercengang saat mendengar ini. Tidak ada bahaya tapi bisa menyelamatkan orang. Kenapa dia tidak mengatakan metode yang bagus dulu? Metode apa? Luan dengan cepat bertanya. Sederhana sekali. Umumkan pernikahan antara suamiku dan Fuyu kepada dunia. Liu Yi berkata dengan serius, dengan cara ini, kita akan melihat apakah para naga masih takut pada klan Hachiko, dan apakah mereka berani melawan pensiunan klan Hachiko. Jika mereka tidak berani, mereka harus dengan patuh mengirim kembali ke 28 orang itu, dan suami saya tidak perlu muncul. Sederhananya, mereka meminjam kekuatan orang lain, tapi terus terang, mereka menggunakan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi orang lain. Menggunakan posisi Fuyu, menggunakan kekuatan klan Fu untuk memaksa naga mengembalikan rakyatnya. Harus dikatakan bahwa ini memang metode yang bagus. Meskipun Luan pasti akan dikritik karena melakukan ini, bagi Luan, kritik tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang dideritanya di masa lalu, jadi dia tidak peduli. Namun, melakukan hal ini juga akan merusak reputasi Fuyu dan reputasi klan Fu. Itu akan membuat dunia berpikir bahwa klan Fu telah menemukan menantu yang hanya tahu cara hidup dari seorang wanita, dan Fu Yu telah menemukan seorang pria yang hanya tahu cara hidup dari seorang wanita. Lebih penting lagi, klan Fu tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan mengizinkannya mengungkapkan masalah ini. Jika dia tiba-tiba mengungkapkan masalah ini, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi klan Fu. Liu Yi memandang Luan. Bagi Luan, ini adalah masalah membandingkan 28 nyawa dengan masalah yang menimpa klan Fu. Dia perlu mempertimbangkan pro dan kontra. Tapi, kenyataannya, Liu Yi sudah tahu jawabannya. Klan Fu tidak bersalah. Sehubungan dengan masalah ini, klan Fu tidak berpartisipasi sama sekali. Namun tiba-tiba, mereka dikritik dan bahkan bisa menimbulkan masalah. Ini sangat tidak adil. Terlebih lagi, 8 klan kuno telah pensiun dan tidak lagi mengatur urusan dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk klan Fu. Karena itu, Luan tidak berani menggunakan nama klan Fu untuk melawan binatang aneh itu. Benar saja, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa mengganggu klan Fu. Jawabannya sepenuhnya sesuai harapan Liu Yi, dan karena itu, dia mengusulkan metode pertama. 3.015 Waktu berlalu, dan tak lama kemudian tibalah hari kedua. Karena operasi ini untuk menyelamatkan 28 orang, mereka harus memberitahu aliansi sekte sebelum operasi. Aliansi APS mengadakan pertemuan, dan berbagai master sekte dan master sekte tiba satu demi satu. Aliansi APS dipimpin oleh Luan dan Liu Yi. Semua orang senang saat melihat Luan tiba, tetapi meskipun beberapa orang memiliki ide untuk menangkap Luan untuk ditukar, mereka tidak berani menunjukkannya. Luan memiliki Liga Surgawi dan berhubungan dengan banyak binatang aneh yang kuat. Lebih penting lagi, dia memiliki hubungan dengan Fuyu. Bahkan dalam situasi saat ini, tidak ada yang berani mengetahui apapun tentang Luan. Luan dan Liu Yi tidak memberitahu orang-orang ini tentang perlombaan kematian. Mereka bahkan tidak membeberkan banyak soal rencana tersebut. Makna Liu Yi sangat sederhana. Jika aliansi sekte punya rencananya sendiri, aliansi sekte akan menyelesaikannya sendiri. Aliansi APS tidak akan pernah melakukan intervensi, apalagi membantu. Jika aliansi sekte tidak bisa berbuat apa-apa, maka aliansi APS akan menyelesaikannya. Namun, aliansi APS tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menyelamatkan masyarakat. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan satu orang pun, tidak ada yang bisa meminta Ice Fire Alliance untuk bertanggung jawab. Semua orang sangat khawatir dengan permintaan Liu Yi, karena tindakan yang tidak mengharuskan mereka bertanggung jawab benar-benar membuat mereka sulit merasa nyaman. Namun, kemunculan Luan berarti aliansi APS benar-benar ingin menangani masalah ini, tetapi mereka tidak memberitahu mereka metode spesifiknya. Liu Yi hanya mengatakan bahwa selama operasi Ice Fire Alliance, semua anggota sekte Lions harus tinggal di sekte mereka sendiri. Mereka tidak bisa pergi, dan mereka bahkan tidak diperbolehkan mengumpulkan informasi. Mereka hanya perlu menunggu hasil dari Ice Fire Alliance. Permintaan Liu Yi segera membuat para master sekte dan master sekte yang hadir berpikir keras. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Liu Yi tidak terburu-buru untuk mengetahuinya, jadi dia pergi bersama Luan untuk memberi waktu kepada orang-orang ini untuk berpikir. Jika mereka semua setuju, mereka dapat mengirim seseorang untuk memberitahu Ice Fire Alliance, dan mereka dapat memulai operasi. Keesokan harinya, banyak pemimpin sekte dan pemimpin sekte mendiskusikan masalah ini. Masalahnya sekarang adalah jika aliansi sekte tidak dapat menemukan solusi, mereka hanya bisa membiarkan Ice Fire Union mengambil tindakan. Tidak mungkin aliansi sekte menyerang naga secara langsung. Jika mereka punya kekuatan, mereka tidak perlu bersembunyi di bawah tanah. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin berbahaya bagi para sandera, dan mereka bahkan mungkin mati. Setiap keluarga hanya memiliki satu guru surgawi tingkat 9, dan kematian satu orang berarti kekuatan keluarga mereka melemah. Tidak ada yang mau melakukan ini. Daripada terus seperti ini, lebih baik biarkan persatuan S dan API, yang punya sarana, mengambil tindakan cepat. Oleh karena itu, keesokan harinya, aliansi sekte mengirimkan kembali pesan, menyetujui tindakan Liga API S. Selain itu, berdasarkan permintaan Liga API S, semua anggota di luar dipanggil kembali dan aliansi sekte berada dalam keadaan tertutup. Setelah aliansi sekte setuju, persatuan API S segera mengambil tindakan. Luan mengirim binatang aneh dari aliansi hidup dan mati ke pulau-pulau umum di lautan dan pusat perdagangan binatang aneh yang baru terbentuk di darat. Dia menyebarkan berita bahwa para naga dan Luan akan bernegosiasi di ibu kota kekaisaran-kekaisaran Awan Selatan pada siang hari tiga hari kemudian. Benar sekali, binatang aneh itu telah menempati tanah itu selama hampir satu setengah tahun. Wilayah yang diduduki oleh berbagai klan teratas dan klan kelas satu telah stabil. Sumber daya perlu dipertukarkan, dan beberapa binatang aneh telah mendapat untung dari bisnis semacam ini. Oleh karena itu, kota-kota perdagangan besar muncul di benua itu dengan sangat cepat. Setelah berita tersebut didistribusikan ke kota-kota tersebut, berita tersebut dengan cepat menyebar ke kalangan binatang aneh. Ibu kota kekaisaran Southern Cloud adalah tempat yang diketahui oleh semua klan kuat yang telah memasuki benua ini. Berita yang tersebar mengatakan bahwa naga dan Luan sama-sama berharap semua orang bisa pergi dan menyaksikan negosiasi tersebut. Faktanya, semua binatang aneh ini ingin menontonnya. Berita pertama kali menyebar dari kota-kota ini sebelum sampai ke telinga para naga. Ketika para naga menerima berita ini, mereka jelas terkejut. Sumber berita ini sudah lama tidak bisa dilacak, namun berita semacam ini tidak akan muncul begitu saja. Seseorang pasti melakukannya dengan sengaja. Dan orang yang melakukan ini kemungkinan besar adalah persatuan es dan api itu sendiri. Mengundang semua binatang aneh di dunia untuk menontonnya. Karena berita semacam ini sudah menyebar, para naga tidak mungkin menolaknya. Lagipula, prestise para naga tidak sebaik sebelumnya. Mungkin hal ini bisa membantu para naga mendapatkan kembali prestise mereka. Setelah delapan raja naga berdiskusi bersama, mereka memutuskan untuk menghadiri pertemuan tiga hari kemudian. Kalau tidak, jika luan pergi dan para naga tidak, mereka akan diejek oleh semua binatang aneh di dunia. Siapapun yang tidak pergi akan merasa malu. Para naga pasti tidak bisa menerimanya. Akibatnya, angin dan awan berkumpul dalam waktu tiga hari. Binatang-binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di lautan yang menerima berita itu semuanya menuju ke Kekaisaran Awan Selatan. Meskipun ibu kota Kekaisaran Sauteran Cloud sangat besar, monster aneh peringkat sembilan sudah memiliki panjang 4 ribu sang. Ibu kota Kekaisaran tidak dapat menampung begitu banyak binatang aneh, apalagi banyak binatang aneh peringkat delapan. Begitu banyak binatang aneh mengalir ke ibu kota Kekaisaran dan dataran di luar ibu kota Kekaisaran. Mereka begitu padat sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Dengan cara ini, ketika hari yang ditentukan tiba, hanya sedikit binatang aneh yang dapat melihat sosok luan. Karena jarak mereka terlalu jauh. Oleh karena itu, atas saran dari banyak binatang aneh yang kuat, banyak binatang aneh berubah menjadi manusia satu demi satu. Dengan cara ini, ibu kota Kekaisaran dapat menampung lebih dari cukup. Di dalam ibu kota Kekaisaran, hanya ada binatang aneh peringkat sembilan dan peringkat delapan. Binatang aneh dengan kekuatan lebih rendah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ibu kota Kekaisaran. Mereka hanya bisa menonton dari luar. Tiga hari bukanlah waktu yang lama. Semua orang menunggu di sini dengan tenang. Dalam tiga hari, jumlah binatang aneh yang berkumpul di sini bertambah besar. Bahkan semakin dilebih-lebihkan. Sambil menunggu, binatang aneh ini akan mengobrol satu sama lain saat tidak ada pekerjaan. Hal ini menyebabkan banyak binatang aneh berinteraksi satu sama lain. Namun, topik yang paling banyak didiskusikan semua orang masih soal Luan dan para naga. Sebagian besar binatang aneh yang hadir belum pernah melihat delapan raja naga. Mereka adalah delapan yang terkuat di antara binatang aneh. Sebagian besar binatang aneh belum pernah melihat Luan, orang dengan reputasi terbesar di antara manusia. Dia adalah orang yang memiliki harta paling berharga dari para naga. Selama diskusi, siang dan malam silih berganti. Sangat cepat, tiga hari telah berlalu. Akhirnya, hari ini tiba. Semua binatang aneh yang hadir mengamati sekeliling dan langit dengan penuh perhatian. Matahari terbit di langit dan perlahan-lahan menggantung tinggi. Saat matahari berada di atas kepala semua orang, itu berarti tengah hari akan segera tiba. Gemuruh. Tiba-tiba, beberapa suara keras terdengar dari jauh. Semua binatang aneh di ibu kota kekaisaran berdiri di atas gedung. Mereka segera menoleh untuk melihat. Mereka menemukan bahwa langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi gelap. Seolah-olah awan hitam berkembang pesat ke arah ini. Tentu saja ini bukanlah awan hitam. Mereka adalah delapan raja naga. Delapan raja naga datang dalam wujud aslinya. Mereka terbang menuju ibu kota kekaisaran dari jauh. Kita harus tahu bahwa di luar ibu kota kekaisaran, ada juga binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat naga, apalagi raja naga. Kekuatan raja naga sungguh terlalu kuat. Delapan raja naga, masing-masing tubuh mereka tingginya lebih dari 50 ribu kaki. Aura dan keagungan tubuh mereka menyebar, menciptakan penindasan yang mendekati garis keturunan binatang aneh ini. Bahkan jika nafas naga menyebar tanpa disadari, itu membuat banyak binatang aneh merasakan tekanan dan rasa hormat di hati mereka. Mereka bahkan tidak berani menolak aura semacam ini. Delapan benda besar, menutupi langit dan matahari, terbang dari satu sisi dan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Setelah memasuki ibu kota kekaisaran, tubuh delapan raja naga hampir seluruhnya menutupi langit di atas ibu kota kekaisaran. Selain itu, mereka sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Segera, seluruh ibu kota kekaisaran jatuh ke dalam kegelapan. Cahaya hanya bisa turun melalui celah-celah itu. Meneguk. Bahkan di atas gedung di ibu kota kekaisaran, banyak binatang aneh peringkat sembilan menelan air liur mereka. Beberapa bahkan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan para naga benar-benar bukan sebuah lelucon. Sebagai pemimpin dari semua binatang, aura ini saja sudah cukup untuk menciptakan terlalu banyak penindasan dalam hal kekuatan. Para naga telah tiba, tapi di mana Luan? Delapan raja naga menyebarkan persepsi mereka, begitu pula binatang aneh di ibu kota kekaisaran. Namun, mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura manusia. Entah Luan menggunakan aura binatang aneh untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak datang sama sekali. Tengah hari akan segera tiba, mungkinkah informasinya salah? Atau Luan ini tidak berani datang sama sekali? Semua binatang aneh sedang menghitung waktu. Saat tengah hari akan tiba, tiba-tiba, seberkas cahaya menyala di jalan lebar di ibu kota kekaisaran. Semua binatang aneh segera merasakannya dan bergegas untuk melihat ke jalan. Delapan raja naga melihatnya dengan lebih jelas. Mereka melihat susunan transmisi ini dari atas. Benar saja, seseorang keluar dari sana. Ketika binatang aneh itu melihat sosok manusia, tubuh mereka bergetar, mengira target mereka telah tiba. Namun, binatang aneh yang pernah melihat Luan sebelumnya mengerutkan kening, termasuk delapan raja naga di langit. Orang ini bukanlah Luan. Orang yang muncul mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang aneh yang kuat di langit. Meski ada tekanan di wajahnya, itu tidak begitu kentara. Itu tidak lain adalah salah satu tetua inti dari Ice Fire Union, Bian King Liu. Benar, orang yang datang bukanlah Luan, juga bukan seseorang dari klan Lu. Itu adalah Bian King Liu. Ketika Bian King Liu keluar dari susunan teleportasi, dia segera menjadi fokus semua binatang mistik yang hadir. Tak satupun dari binatang mistik ini yang pernah melihat manusia ini sebelumnya, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Namun, mereka tidak melakukan apapun untuk sementara waktu. Binatang mistik yang hadir tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan Luan. Kedatangan Bian King Liu diatur oleh Liu Yi. Bernegosiasi dengan klan naga, serta kehadiran banyak klan binatang menakjubkan lainnya, adalah situasi yang tidak dapat dihadapi oleh orang biasa. Seseorang harus memiliki pikiran yang kuat untuk dapat berbicara secara normal di bawah tekanan dari begitu banyak klan binatang menakjubkan. Di antara banyak tetua, hanya Bian King Liu yang bisa melakukan ini. Alam niat Bian King Liu dapat melemahkan tekanan dari binatang mistik sebanyak mungkin. Meskipun tidak dapat sepenuhnya melautkannya, ia masih dapat mempertahankan keadaan normalnya. Bian King Liu memandangi delapan raja naga yang bercokol di langit dan para binatang mistik di sekelilingnya. Salah satu dari binatang mistik ini dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali. Namun, meski dia takut, Bian King Liu lah yang pertama berbicara. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada delapan raja naga di langit, saya Bian King Liu, seorang tetua dari aliansi APS. Saya di sini untuk mendiskusikan pertukaran sandera dengan delapan raja naga. Begitu dia mengatakan ini, semua binatang mistik yang hadir menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin Luan tidak datang? Di langit, delapan raja naga berbicara. Suara mereka berat dan penuh dengan niat membunuh. Mereka berteriak, di mana Luan? Setelah memastikan rincian pertukaran sandera, ketua aliansi dengan sendirinya akan datang, kata Bian King Liu dengan tenang. Delapan raja naga segera menunjukkan ketidakpuasan. Jika mereka tahu bahwa ini adalah negosiasi dan bukan pertukaran sandera, mereka tidak akan datang secara pribadi. Mereka bisa saja membiarkan megalosaurus yang lain datang. Namun, karena mereka sudah ada di sini, kedelapan raja naga tidak bisa pergi. Kedelapan raja naga bertanya lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Itu mudah. Bian King Liu berkata dengan elegan, master aliansi bersedia menukar sandera dengan nyawanya dengan imbalan 28 master surgawi tingkat 9. Namun, ada syaratnya. Setelah pertukaran sandera, para naga harus menjamin bahwa master aliansi tidak akan mati. Dalam waktu 5-10 tahun. 5-10 tahun tanpa kematian. Semua binatang aneh yang hadir bergidik mendengar ini. Jika itu masalahnya, para naga harus menahan Luan selama 5-10 tahun. Bagaimana jika kekuatan Luan meningkat pesat selama ini? Mendengar ini, kedelapan raja naga saling memandang dengan ekspresi serius. Sejujurnya, fakta bahwa Luan telah mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka datang untuk berdagang atau bernegosiasi sudah di luar dugaan mereka. Lagi pula, mereka mengira kemungkinan Luan datang untuk berdagang sangat rendah. Sekarang Luan bersedia menawarkan syarat seperti itu, setidaknya itu berarti masalah ini dapat dilanjutkan. Mustahil, Raja Naga Azure segera membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana bisa ada hal sebaik itu. Biarkan dia makan dan minum di antara kita para naga. Terlebih lagi, Luan sangat licik. Siapa tahu, dia mungkin kabur atau bahkan menghilang begitu saja. Itu benar, beberapa binatang aneh yang hadir telah melihat Luan dan Yao menghilang ke udara dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan sampai sekarang, mereka masih belum dapat memahami kekuatan ini. menggunakan trik yang sama lagi. Pada saat itu, para naga tidak akan menunjukkan apa-apa. Mendengar kata-kata Raja Naga yang lain, Bian King Liu berkata, Ketua Aliansi mengatakan bahwa setelah pertukaran berhasil, dia tidak akan pergi. Terlebih lagi, dia akan dipenjara di antara para naga. Dia pasti akan dijaga oleh Megalosaurus tingkat 9. Naga sangat kuat, bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang melarikan diri di depan mereka. Kedelapan Raja Naga saling memandang dengan ekspresi muram di wajah mereka. Manusia ini telah meningkatkan status naga, sehingga menyulitkan naga untuk mundur. Jika mereka tidak setuju, para naga tidak akan percaya diri dan tidak berpikir bahwa mereka sangat kuat. Jika para naga setuju, akan ada terlalu banyak bahaya yang tersembunyi. Jika para naga tidak setuju, Ketua Aliansi mengatakan bahwa pertukaran ini hanya dapat dibatalkan. Bian King Liu melanjutkan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, itu benar, Ketua Aliansi juga memintaku untuk menyampaikan pesan kepada para naga. Jika kekuatan Ketua Aliansi melebihi kekuatan naga dalam lima tahun, Ketua Aliansi pasti tidak akan mengejarnya. Tanggung jawab masa lalu para naga. Master Aliansi berharap dapat berhubungan baik dengan para naga dan membiarkan manusia dan naga bangkit bersama, kembali ke keadaan sebelum delapan era kuno. Begitu dia mengatakan itu, semua binatang aneh yang hadir terkejut lagi. Kata-kata ini sungguh arogan. Seorang manusia yang baru saja menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan kurang dari tiga bulan yang lalu sebenarnya berani mengatakan bahwa naga tidak akan menjadi tandingannya dalam waktu lima tahun. Jika kata-kata ini diucapkan oleh manusia lain, binatang aneh itu pasti akan meremehkannya. Namun, ketika hal itu diucapkan oleh Luan, hati semua orang menjadi sangat berat. Mengenai tanggal lahir Luan, serta fakta bahwa Luan baru mulai berkultivasi pada usia dua belas tahun, itu bukan lagi rahasia di antara binatang aneh. Baru sepuluh tahun sejak itu, dan dia telah berkultivasi dari orang biasa ke alam seperti itu. Jika dia diberi waktu lima tahun lagi, segalanya akan sulit untuk dikatakan. Namun, bukankah itu terlalu aneh bagi Luan untuk menyampaikan pesan dan membuat janji seperti itu di depan semua orang? Para naga telah berulang kali menyerang Luan dan aliansi sekte. Mungkinkah Luan ini benar-benar melepaskan kebenciannya? Yang ini sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Bian King Liu melihat ke arah binatang aneh dan delapan raja naga dan berkata, selanjutnya, saya akan meminta delapan raja naga untuk membuat keputusan sehingga saya dapat menyampaikan pesan tersebut. Mendengar perkataan manusia ini, semua binatang aneh di atap memandang ke arah delapan raja naga di langit. Dengan banyaknya binatang aneh lainnya yang hadir, para naga tidak mungkin menyerang Bian King Liu dan menyandera Bian King Liu. Sebaliknya, delapan raja naga benar-benar harus menentukan pilihan. Kecuali jika delapan raja naga bisa memberi mereka pilihan lain. Satu tahun, raja naga probek langit tiba-tiba berteriak, satu tahun adalah batas kita. Maaf, Bian King Liu hanya bisa berkata dengan menyesal setelah mendengar ini, lima tahun adalah keuntungan dari aliansi APS. Itu tidak akan berubah. Jika kurang dari lima tahun maka dianggap kesepakatan gagal. Mendengar perkataan manusia ini, delapan raja naga semakin mengernyit. Jelas sekali bahwa manusia ini tidak ada di sini untuk bernegosiasi sama sekali. Dia ada di sini untuk memberi tahu mereka. Jika di lain waktu, bahkan jika delapan raja naga bisa melepaskan manusia ini, mereka pasti akan berteriak dengan marah dan melukainya dengan parah. Namun, dengan begitu banyak binatang aneh raja naga benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Lima sampai sepuluh tahun terlalu lama. Bahkan jika Luan berkata bahwa dia tidak akan memikul tanggung jawab para naga, itu juga berarti bahwa para naga telah sepenuhnya kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan kaisar tulang naga. Setidaknya di generasi mereka, sebelum Luan meninggal, kaisar tulang naga tidak akan kembali ke naga. Apakah Luan tidak mengkhawatirkan kehidupan dua puluh delapan orang itu? Delapan raja naga berteriak dengan suara yang dalam. Dua puluh delapan orang mati karena dia. Apakah menurutmu manusia masih bisa mentolerirnya? Bisa? Bian King Liu segera menjawab tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas perhatian Anda. Delapan raja naga saling memandang. Luan selalu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan mungkin merupakan kesempatan terbaik, namun meski begitu, mereka telah melewatkan kesempatan itu. Jika mereka tidak menyetujui kesepakatan itu, Luan pada dasarnya akan bersembunyi sampai lima atau sepuluh tahun kemudian. Pada saat itu, Luan dan para naga akan menjadi musuh, dan kemungkinan besar dia akan menyerang para naga. Kata-kata Luan sangat jelas. Sekarang, mereka harus menentukan pilihannya sendiri. Delapan raja naga segera berkomunikasi dengan indera ilahi mereka, menyampaikan pendapat mereka. Semua binatang mistik yang hadir sedang menunggu delapan raja naga untuk menentukan pilihan mereka. Bian King Liu juga sama. Setelah beberapa lama, raja naga Azure tiba-tiba bertanya kepada Bian King Liu, jika Anda setuju, kapan kita akan menukar sandera? Empat hari kemudian, Bian King Liu segera menjawab. Empat hari. Raja naga Azure segera mengerutkan kening dan bertanya, kenapa lama sekali? Master aliansi telah meninggalkan persatuan APS begitu lama. Tentu saja, ada banyak hal yang harus diurus. Bian King Liu berkata, empat hari sangatlah singkat. Delapan raja naga tidak mungkin tidak menunggu waktu sesingkat ini, bukan? Empat hari memang tidak lama. Setelah delapan raja naga berdiskusi sebentar, delapan raja naga berkata dengan suara yang dalam, baiklah. Empat hari kemudian, kami akan membuat kesepakatan lagi di sini. Delapan raja naga memang bijaksana. Bian King Liu menangkupkan tangannya dan melihat ke arah binatang mistik di bangunan sekitarnya. Ia berkata dengan sopan, empat hari kemudian, saya juga berharap semua orang bisa datang ke sini untuk memberikan kesaksian. Saat dia mengatakan itu, para binatang mistik yang hadir jelas-jelas terkejut. Lalu, mereka semua mengangguk. Karena mereka tidak melihat Luan hari ini, tentu saja mereka ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan setelah Bian King Liu mengambil inisiatif untuk mengatakannya, delapan raja naga tidak mungkin menolak. Jika tidak, mereka akan terlihat terlalu remeh. Meskipun binatang mistik tidak melihat Luan dan beberapa raja singa, empat hari berlalu dengan sangat cepat. Mereka semua rela menunggu di sini selama empat hari lagi. 3.017 Berita pertemuan antara aliansi APS dan naga dengan cepat menyebar di antara para monster mistis. Semua binatang mistik di alam kelas 3 dengan cepat menerima berita ini, dan sekarang dunia telah sepenuhnya ditempati oleh binatang mistik, itu berarti seluruh dunia mengetahui tentang masalah ini. Selama seseorang tega mencari informasi, selama seseorang pergi ke area perdagangan umum binatang mistik, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui masalah ini. Termasuk isi pembicaraan kedua belah pihak, termasuk syarat-syarat perdagangannya. Menjamin kehidupan baik Luan selama 5 tahun, dengan imbalan 28 Sandera Guru Surgawi tingkat 9. Ketika hari kedua tiba, sesosok tubuh dengan cepat memasuki wilayah naga. Itu tidak lain adalah Warski. Warski dengan cepat terbang, dan setelah melapor, dia langsung menuju kekediaman Raja Naga. Setelah negosiasi kemarin, delapan Raja Naga tidak sepenuhnya berpisah, dan beberapa Raja Naga berkumpul untuk membahas masalah ini. Ketika Warski tiba, delapan Raja Naga yang bercokol di lembah menoleh untuk melihatnya. Mereka tidak tahu kenapa manusia ini tiba-tiba datang. Warski tidak menunda sedikitpun, dan langsung bertanya, rekan Raja Naga, apakah berita perdagangan di luar itu benar? Tentu saja itu benar. Raja Naga Langit terbakar berkata, ada apa? Kami tidak percaya omong kosong luan. Warski segera berkata, lima tahun terlalu lama, bocah ini pasti akan membuat keributan, atau menggunakan hal lain untuk melanggar perjanjian. Bocah ini penuh tipu daya, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Saya menyarankan setelah perdagangan berhasil, kita harus segera membunuhnya. Membunuh. Mata keempat Raja Naga itu sangat serius. Tentu saja, bukan karena mereka tidak mempertimbangkan masalah ini, tetapi negosiasi kemarin dilakukan di depan semua makhluk mistis yang kuat di dunia. Saat ini, prestise para naga sudah sangat buruk, jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji mereka, mungkin semua makhluk mistis di dunia tidak akan lagi mempercayai para naga. Hanya mengandalkan kekuatan saja tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang, mereka tetap membutuhkan hati rakyat. Kami para naga harus menepati janji kami. Raja Naga Langit terbakar berkata dengan suara yang dalam, ini baru lima tahun, badai macam apa yang bisa ditimbulkannya. Warski memandang keempat Raja Naga, terlihat jelas bahwa mereka sangat ingin menepati janjinya, tetapi dengan cara ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Perintah yang diberikan pria bertangan satu itu bukan hanya untuk membunuh Luan, tapi yang lebih penting untuk menangkap Yao. Begitu Luan dikurung, mustahil bagi Yao untuk muncul lagi. Kecuali, dia bisa merebut Luan dalam transaksi tiga hari dari sekarang. Warski mengatupkan giginya. Dengan kekuatan puncaknya, dia pasti bisa melukai Luan dan membawanya pergi. Selama dia sedikit lebih berhati-hati dan menyerang dari jauh, dia yakin apa yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi. Raja Naga, Warski melakukan upaya terakhir dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua tahu bahwa target saya adalah Yao. Setelah kesepakatan selesai, Yao tidak akan pernah muncul lagi. Kamu juga tahu bahwa tujuan kami adalah Imperial Dragonborn. Delapan Raja Naga berkata dengan serius, kami hanya peduli pada tulang naga dan tidak peduli pada hal lain. Wajah Warski langsung berubah pucat. Arti dari delapan Raja Naga sangat jelas. Apa yang dia pedulikan dan bagaimana perasaannya, keempat Raja Naga tidak peduli sama sekali. Sejak awal, para naga telah memanfaatkannya. Warski sangat menyadari fakta ini, tetapi fakta bahwa para naga mengatakan ini berarti mereka tidak hanya memanfaatkannya, tetapi mereka juga meremehkannya. Berderak. Warski mengepalkan tangannya, dengan harga diri dan martabatnya, tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Jika bukan karena kekuatan maut, mengapa dia menyianyikan nafasnya pada binatang mistis ini? Warski bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia segera berbalik dan terbang menjauh. Melihat sosok Warski yang pergi, keempat Raja Naga mendengus. Manusia ini menganggap mereka terlalu tinggi. Jika bukan karena tulang naga, mengapa mereka bekerja sama dengan manusia ini? Itu sungguh memalukan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno tersembunyi di suatu tempat di pegunungan. Sekelompok orang berdiri di dalam gunung. Ada lebih dari sepuluh orang, dan salah satunya berdiri di tengah. Segera, susunan teleportasi menyala di dalam gunung. Kemudian, seseorang keluar dari sana. Orang yang berjalan keluar segera mendatangi orang yang berada di tengah dan berkata dengan cepat, aku sudah menyelidikinya. Tiga hari kemudian, pada siang hari, para naga dan Luan akan membuat kesepakatan di ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan. Luan akan menggunakan dirinya untuk menukar 28 sandera. Namun, para naga harus memastikan Luan dapat bertahan selama lima tahun. Orang yang berada di tengah memandang orang tersebut dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah informasinya akurat? Itu benar sekali. Orang itu segera berkata, perlombaan yang saya tanyakan ada di sana pada saat itu. Mereka melihat kesepakatan itu dengan mata kepala sendiri. Itu benar sekali. Orang yang berada di tengah menarik nafas dalam-dalam. Orang ini tidak lain adalah Ki. Berita ini terlalu mendadak, apalagi itu hanya tiga hari. Sulit bagi orang untuk mengetahui pro dan kontra. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk menjalankan misinya. Tidak mudah untuk memastikan informasi tentang kemunculan Luan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Ki tidak pernah mengira naga akan gagal di dataran api suci tiga bulan lalu. Berita tentang dataran api suci juga diketahui oleh semua orang. Dia juga sangat jelas tentang hal itu. Namun, masalahnya adalah hal itu berlangsung terlalu lama. Dia tidak tahu kapan Luan akan keluar. Dia tidak bisa hanya menunggu bersama anak buahnya. Para naga juga ingin membunuh Luan. Dia hanya ingin Luan mati. Tidak peduli siapa yang membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka dengan banyaknya megalosaurus yang hadir, Luan masih bisa melarikan diri. Naga-naga ini benar-benar tidak berguna. Lima tahun. Ki mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan Luan hidup lima tahun lagi? Orang-orang di atas sangat cemas. Mereka sangat mementingkan masalah ini. Terutama setelah Luan berhasil menerobos. Jika dia masih tidak bisa membunuh Luan, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya saat ini. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang di sampingnya bertanya. Nada bicaranya tidak menunjukkan rasa hormat. Ki memandang orang ini. Faktanya, sebagian besar orang di sekitarnya lebih kuat darinya. Mereka semua adalah elit dari Dekin. Namun, meski begitu, pada dasarnya mustahil untuk merebut Luan dari para naga tiga hari kemudian. Para naga pasti tidak akan mengirimkan hanya delapan raja naga. Mereka pasti telah mengirimkan seluruh pasukannya. Pada saat ini, bibir Ki menyeringai. Ki menatap orang yang melapor dan bertanya, kamu bilang ada banyak binatang aneh yang kuat berkumpul di ibu kota kerajaan awan selatan kemarin, kan? Itu benar. Orang itu segera berkata, ada banyak binatang aneh peringkat sembilan. Secara konservatif, seharusnya ada lebih dari enam puluh binatang aneh. Terlebih lagi, banyak binatang aneh yang tidak pergi. Mereka masih di sini. Tiga hari kemudian, selama transaksi, jumlah monster aneh peringkat sembilan hanya akan lebih banyak. Pastinya tidak akan berkurang. Ki mendengar ini dan senyuman dinginnya menjadi semakin dingin. Jika hanya ada naga yang hadir, itu memang akan sangat sulit. Namun, jika ada begitu banyak binatang aneh yang kuat, itu akan menjadi lebih mudah. Kami akan bergerak tiga hari kemudian. Ki segera memutuskan dan berkata, tetapi dalam tiga hari ini, pertama-tama kami akan pergi ke ibu kota untuk membentuk formasi. Kami akan memanfaatkan binatang aneh yang datang untuk menonton pertunjukan ini. Orang-orang di sekitar secara alami tahu apa yang dibicarakan Ki. Namun, setelah formasinya terbentuk, itu akan setara dengan deadkin yang menyebabkan keributan besar pada bintang ini. Kemungkinan besar hal itu akan menarik perhatian para dewa. Begitu para dewa menemukan mereka, waktu mereka akan menjadi sangat singkat. Dua mengambil tindakan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Karena itu masalahnya, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Orang lain berkata, setelah kita menyelesaikan ini, kita harus meninggalkan bintang ini secepat mungkin agar tidak diburu. Ki mendengar ini dan tubuhnya bergetar. Dia memandang orang itu dan bertanya, setelah pergi, aku bisa diperkenalkan secara resmi sebagai anggota deadkin, kan? Terlebih lagi, saya telah memberikan kontribusi yang besar. Statusku tidak boleh rendahkan. Orang itu memandang Ki dan berkata dengan suara yang dalam, saya dapat memperkenalkan Anda, tetapi status Anda bukanlah sesuatu yang dapat saya putuskan. Terlebih lagi, misi ini tidak sesederhana itu. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita berhasil. Jika kita tidak berhasil, kita semua akan mati di sini. Ki mendengar ini dan mengepalkan tangannya. Untuk bergabung dengan deadkin, untuk mencapai tujuannya, misi ini harus berhasil. 2018 Satu hari lagi berlalu, yaitu dua hari sebelum hari perdagangan, dan berita tentang naga yang bernegosiasi dengan aliansi APS sampai ke telinga aliansi sekte. Meskipun Liu Yi telah meminta semua sekte untuk memanggil kembali orang-orangnya, termasuk personel intelijen di luar, tidak semua sekte patuh. Berita yang begitu besar, selama sekte-sekte itu berhubungan dengan binatang mistis itu, mereka pasti akan menerimanya. Setelah menerimanya, mereka segera menyebarkan berita tersebut ke kalangan sekte. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan benar-benar ingin membuat kesepakatan dengan para naga. Liu Yi tidak memberitahu aliansi sekte tentang rencana tersebut, dan ketika aliansi sekte menerima berita tersebut, mereka dipenuhi dengan tekanan. Kehidupan 28 guru surgawi tingkat 9 memang penting, tetapi kehidupan Luan sama pentingnya, atau bahkan lebih penting. Luan adalah harapan kebangkitan sekte tersebut, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan aliansi APS, membuat semua sekte merasa sangat menyesal. Aliansi sekte mengadakan pertemuan lagi, dan semua master sekte dan sekte tiba. Namun, perwakilan Ice Fire Alliance bukanlah Liu Yi, melainkan Liu Lan. Setelah melihat Liu Lan, hati semua orang menegang. Kedatangan Liu Lan harus mewakili Ice Fire Alliance. Liu Yi tidak datang secara pribadi, yang mungkin berarti dia tidak puas dengan sekte tersebut. Namun, Liu Lan bukanlah guru surgawi tingkat 7 biasa, melainkan anggota klan Lu. Secara alami, dia bisa mewakili Ice Fire Alliance. Ketua sekte dari sekte bumi, Huang Ding, segera bertanya, Nona Liu Lan, ada rumor bahwa Luan akan membuat kesepakatan dengan para naga. Apakah itu benar? Mendengar ini, semua orang memandang Liu Lan, hati mereka berat. Liu Lan memandang semua orang dan berkata dengan singkat, Ya. Setelah menerima jawaban tegas, semua master sekte dan sekte merasa lebih berat. Seseorang berkata dengan ragu-ragu, tapi, jika dia membuat kesepakatan dengan naga seperti ini, bagaimana dengan nyawa aliansi master Lu? Bagaimana jika para naga menarik kembali kata-kata mereka? Bagaimana jika kita tidak bisa menyingkirkan naga setelah 5 tahun? Orang ini belum menyelesaikan kalimatnya, tapi inilah yang ingin ditanyakan semua orang. Mengapa Luan berani melakukan ini? Apakah dia benar-benar ingin mati? Master sekte dan sekte, mengapa kalian semua mengkhawatirkan kehidupan suamiku? Liu Lan berkata dengan tenang, tidakkah kalian semua ingin Ice Fire Alliance menyelamatkannya? Ketika orang banyak mendengar hal ini, mereka tidak membanta atau menjadi marah. Liu Lan benar, mereka berharap rakyatnya bisa hidup kembali. Jika tidak, mereka tidak akan berbicara dengan persatuan es dan api. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Saya di sini untuk menyampaikan pesan. Liu Lan memandang semua orang dan berkata dengan serius, fakta bahwa setiap orang telah menerima informasi ini berarti masih ada personel intelijen di luar, dan tidak semuanya dipanggil kembali. Kakak Liu Yi berkata bahwa dengan cara ini, personel intelijen dari berbagai sekte kemungkinan besar akan ditangkap, menyebabkan aliansi sekte tersebut terjerumus ke dalam krisis. Jika Ice Fire Alliance masih harus menghadapinya, Ice Fire Alliance akan terlalu kelelahan. Rencana awalnya adalah melewati beberapa tahun ke depan dengan damai. Namun, saya harap semua orang akan menanggungnya untuk sementara waktu. Jika Anda tidak memanggil kembali personel intelijen dan melanggar perjanjian lagi, Anda tidak akan kembali ke kesepakatan dua hari kemudian. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan aliansi es dan api. Dari awal hingga akhir, Ice Fire Union hanya memiliki satu permintaan untuk sekte Alliance. Liu Lan pada akhirnya berkata, artinya, jangan menimbulkan masalah. Setelah mendengar kata-kata Liu Lan, semua orang yang hadir saling memandang. Kata-kata Liu Lan sangat berat, tetapi para Master Sekte dan Master Sekte ini tidak punya cara untuk membantahnya. Mereka tidak dapat membantu sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah tidak menimbulkan masalah. Huang Ding merasa sangat canggung setelah mendengar ini. Memang benar, sepertiga personel intelijen Sekte Bumi belum kembali. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, beritahu aliansi Master Lu untuk tidak khawatir. Kami akan memanggil kembali personel intelijen kami dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Liu Lan mengangguk setelah mendengar ini. Tidak lama kemudian, dia pergi. Berbagai Master Sekte dan Master Sekte juga memanggil kembali semua personel intelijen mereka di luar. Alasan mengapa Liu Yi terus menyuruh Sekte melakukan ini adalah karena perlombaan kematian mungkin muncul dalam kesepakatan dua hari kemudian. Tidaklah pantas untuk memungkapkan intelijen ras kematian kepada aliansi Sekte terlalu dini. Sore harinya, empat sekutu dan dua sekutu Ice Fire Alliance mengirim orang ke Ice Fire Alliance untuk menanyakan apakah mereka memerlukan bantuan atau bertemu untuk berbicara. Namun, tanpa kecuali, semuanya ditolak oleh Ice Fire Alliance. Aliansi APS tidak mengizinkan Master Surgawi Level 9 mereka datang dan hanya menyuruh mereka menunggu. Waktu berlalu dengan cepat dan satu hari lagi berlalu. Suatu hari kemudian, yaitu besok, adalah hari kesepakatan. Liu An kembali dari dunia bawah tanah. Bahkan selama tiga hari ini, dia tidak relax sama sekali. Di pavilion pribadi, Liu An duduk bersama tujuh wanita. Ketujuh wanita itu memandang Liu An dengan gugup karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Masalah terbesarnya adalah apakah Deatrace bisa datang atau tidak. Jika perlombaan kematian tidak datang, maka masalah ini akan sangat merepotkan. Setelah kesepakatan selesai, meskipun suami mereka memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari para naga. Lebih penting lagi, jika naga kembali dan membunuh para sandera dan langsung menyerang Lu An, maka itu akan sangat buruk. Ketujuh wanita itu tidak punya tebakan bagus tentang naga. Suasana di ruangan itu sangat menyesakkan. Orang yang paling mendapat tekanan bukanlah Lu An, tapi Liu Yi. Rencana ini diusulkan olehnya, tetapi dari awal hingga akhir, tidak memberikan manfaat apapun bagi Ice Fire Alliance. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan hati beberapa orang, itu tidak seberapa dibandingkan dengan bahaya bagi nyawa Lu An. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu terjadi sesuatu, dia akan menjadi pendosa seluruh keluarga. Berapa banyak pil abadi yang tersisa? Yao Yao membuka mulutnya, suaranya yang lembut terasa menyesakkan. Delapan, Lu An tersenyum dan berkata, sudah cukup. Saya juga akan memberikan pil abadi saya kepada suami. Yao Yao membuka cincinnya, tapi dihentikan oleh Lu An. Tidak dibutuhkan. Lu An berkata, aku sudah punya cukup pil abadi, aku tidak membutuhkannya. Bibir si cantik yang sedikit bergerak, jelas ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Lu An besok, tapi kata-kata seperti ini hanya bersifat impulsif. Lu An tidak akan setuju sama sekali. Dan dia dan Yao Yao akan menjadi beban. Bukan hanya tidak akan membantu, tapi juga akan menimbulkan beban besar bagi Lu An. Semuanya, jangan terlalu gugup. Melihat ekspresi menyesakan dari ketujuh wanita itu, Lu An berkata sambil tersenyum, mungkin segalanya akan berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan semua orang. Mungkin setelah transaksi besok saya akan langsung teleport kembali. Lalu bukankah semua orang tidak perlu khawatir? Melihat senyuman Lu An, suasana hati ketujuh wanita itu tidak membaik. Sebaliknya, yang mudan suang air mudah hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap Lu An dengan mata merah. Melihat pemandangan ini, Lu An merasa sangat bersalah. Ia selalu membuat keluarganya khawatir, dan ini adalah kesalahan terbesarnya sebagai seorang suami. Baiklah, semuanya, jangan terlalu berat. Lu An berdiri dan berkata kepada ketujuh wanita itu, saya tidak ingin melihat semua orang seperti ini. Ketujuh wanita itu sedih, tapi mereka lebih mendengarkan kata-kata Lu An. Meskipun mereka menahan emosinya, setelah mendengar Lu An berkata bahwa dia tidak mau, mereka mencoba mengendalikan emosinya dan tersenyum pada Lu An. Setelah mengobrol dengan ketujuh wanita itu sebentar, Lu An tiba di daratan di atas persatuan APS. Sebenarnya, Lu An tidak mencari siapapun di dunia bawah tanah selama tiga hari terakhir, tetapi telah berkultivasi. Isi dari budidayanya sangat sederhana, yaitu mencoba memahami hukum ruang angkasa dunia bawah tanah. Setiap susunan ruang angkasa yang mengubah hukum ruang angkasa dalam rentang tertentu didasarkan pada ruang nyata. Jika tidak, ia akan menjadi sangat tidak stabil, dan pada saat yang sama, ia akan menghabiskan banyak daya untuk melawan ruang sebenarnya. Dengan cara ini, hukum susunan ruang angkasa memiliki hubungan yang sangat besar dengan ruang nyata. Meski sulit ditemukan, bukan berarti mustahil. Alasan mengapa Lu An tiba-tiba mengembangkan poin ini adalah setelah naga menangkap dan memenjarakannya, satu-satunya cara untuk membuatnya tidak dapat melarikan diri adalah dengan menguncinya di dalam arai luar angkasa. Susunan ruang angkasa di dunia bawah tanah sangat kuat, dan susunan ruang angkasa naga sama sekali tidak bisa melampaui susunan ruang angkasa di dunia bawah tanah. Jika dia bahkan bisa memecahkan susunan ruang angkasa di dunia bawah tanah, maka tidak akan sulit untuk memecahkan susunan ruang angkasa naga. Faktanya, selama naga tidak membunuh sandranya, Lu An yakin dia bisa melarikan diri. Dalam tiga hari, Lu An berhasil memahami susunan luar angkasa dunia bawah tanah. Meski sangat sulit untuk dihitung, dia bisa secara paksa melepaskan kekuatannya untuk mengubah hukum susunan ruang angkasa dan langsung terhubung dengan dunia luar. Dengan cara ini, dia sekarang bisa langsung pergi dari dunia bawah tanah ke dunia permukaan tanpa memerlukan jalan apapun. Setelah seharian memulihkan diri, matahari terbenam, bulan terbit, dan matahari terbit. Hari transaksi akhirnya tiba. Matahari pagi menyebar ke seluruh bumi, dan langit tempat Ice Fire Union berada tidak berawan. Di pavilion pribadi markas bawah tanah, Luan sedang duduk di kursi dan minum teh. Dia sudah lama tidak istirahat, dan juga sudah lama tidak mencicipi rasa teh. Ketujuh wanita itu ada di dalam kamar, namun nyatanya, mereka tidak keluar sama sekali. Menjelang tengah hari, suasana hati ketujuh wanita itu menjadi semakin gugup. Akhirnya, hari sudah siang. Luan bangkit, memandang ketujuh wanita itu, dan berkata dengan lembut, waktunya sudah habis, aku pergi. Ketujuh wanita itu gemetar dan segera bangkit. Tubuh mereka tegang, dan mereka tidak ingin membiarkan Luan pergi. Luan mengetahui suasana hati ketujuh wanita itu, jadi dia tidak mempersulit mereka. Dia langsung membuka susunan teleportasi dan meninggalkan Ice Fire Union. 3.019 8 Benua Kuno, Kekaisaran Awan Selatan, Ibu Kota Kekaisaran. Ketika mereka tiba hari ini, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dalam dan di luar Ibu Kota Kekaisaran. Dibandingkan 4 hari yang lalu, jumlah binatang mistik yang datang bahkan lebih banyak. Apakah itu binatang mistik peringkat sembilan atau peringkat delapan, jumlah mereka telah mencapai ketinggian baru. Jumlah binatang mistik kelas delapan telah melebihi dua ribu, sementara jumlah binatang mistik kelas sembilan telah mencapai ratusan atau lebih. Seratus binatang eksotis peringkat ke sembilan, terlepas dari apakah mereka berasal dari ras tingkat atas, ras kelas satu, atau ras kelas dua, semuanya telah tiba untuk membentuk skala seperti itu. Bahkan binatang mistis pun senang menyaksikan kesenangan itu. Apalagi mereka merasa transaksi hari ini sangat aman. Lagipula, biarpun manusia keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan bisa menandingi para naga. Faktanya, beberapa ras yang lebih kuat justru berharap transaksi hari ini tidak aman. Dengan begitu, mereka bisa melihat kedua belah pihak bertarung sampai mati. Entah itu manusia atau naga, binatang eksotis tidak ingin memiliki eksistensi yang terlalu kuat. Akan lebih baik jika kedua belah pihak dilemahkan pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, ras lain akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa. Di antara binatang aneh yang hadir, bahkan ada singa api tahap ke-9 dari suku singa api. Bahkan jika raja singa tidak datang secara pribadi, suku singa api telah mengirimkan tiga singa api tahap ke-9. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan ini bagi mereka. Ketiga singa api kelas 9 semuanya berubah menjadi manusia dan berdiri di atas gedung di ibu kota. Seperti mereka, binatang ajaib kelas 9 dan kelas 8 lainnya juga berdiri di atap, menunggu waktu yang akan datang. Salah satu singa api memandang temannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah luan benar-benar akan datang. Aku tidak tahu. Singa api lainnya berkata, kami telah memeriksanya, dan tidak ada jejak aliansi hidup dan mati di dalam atau di luar ibu kota kekaisaran. Jelas sekali bahwa aliansi hidup dan mati tidak ikut campur dalam masalah ini. Dengan kekuatan luan yang sedikit, dia pasti tidak akan bisa pergi selama dia datang. Dua singa api lainnya mengangguk. Memang benar demikian. Ketika waktu sudah menunjukkan 15 menit menjelang tengah hari, suara gemuruh besar tiba-tiba muncul di langit. Seolah-olah guntur kiamat datang dari jauh. Singa api berkepala tiga gemetar dan salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, naga ada di sini. Ketiga singa api tidak melihat ke arah yang sama karena naga tidak datang dari arah yang sama. Megalosaurus level 9 datang dari delapan arah berbeda. Semuanya terhubung satu sama lain, dan tidak ada titik buta. Mereka semua menuju ke tengah. Itu benar, itu datang dari arah yang sama sekali berbeda, dan kekuatannya langsung menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran dari luar. Tubuhnya yang besar, yang panjangnya lebih dari 50 ribu kaki, melayang melintasi langit. Aura dan persepsinya tidak disembunyikan sama sekali saat menyapu seluruh penjuru dunia, bahkan merembes ke dalam tanah. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memeriksa apakah ada penyergapan dari Ice Fire Union, dan untuk menghindari bahaya tersembunyi. Kekuatan naga yang memenuhi langit sungguh terlalu mencengangkan. Bahkan ras papan atas pun akan gemetar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Baik dari segi kekuatan maupun jumlah, perbedaannya terlalu kentara, apalagi perbedaan antara balapan kelas 1 dan kelas 2. Di bawah kekuatan naga yang sangat besar, semua binatang mistik tingkat 8 dibekukan di tempatnya. Tubuh mereka menjadi lunak, dan jika bukan karena bantuan binatang mistik pangkat 9, mereka pasti sudah lama bersujud di tanah. Bahkan binatang ajaib peringkat 9 pun terguncang. Rasa hormat dan ketakutan muncul di hatinya. Gemuruh. Tubuh Megalosaurus terbang di atas kepala mereka, mengubah cerahnya matahari sore menjadi kegelapan. Jumlah Megalosaurus yang datang sangat banyak. Akhirnya, ketika semua Megalosaurus tiba di tempat tujuan, binatang ajaib kelas 9 mulai menghitung jumlah Megalosaurus yang tiba. 104. Sebanyak 104 Megalosaurus peringkat 9. Ada total 128 naga Megalosaurus. Ini berarti mayoritas Megalosaurus telah tiba. Lebih penting lagi, kedelapan raja naga telah tiba sekali lagi. Mereka berada di langit di atas ibu kota Kekaisaran. Kekuatan yang dihasilkan oleh Megalosaurus peringkat 9 membuat tanah luas ini tampak sangat kecil dan rapuh. Seolah-olah Megalosaurus ini menjadi sedikit marah, dan negeri ini akan hancur berkeping-keping. Memang benar demikian. Belum lagi balapan kelas 1 dan 2, bahkan balapan teratas pun belum pernah melihat Megalosaurus sekuat ini. Mereka tidak dapat membayangkan dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh naga sekuat itu terhadap 9 lautan jika mereka tidak dikurung di Laut Selatan dan Laut Kedua untuk saling membunuh selama 10 ribu tahun. Biarpun naga tidak bisa kembali ke daratan, mereka pasti akan menjadi penguasa lautan. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Naga itu terlalu kuat. Delapan Raja Naga memandang dengan jijik ke langit dan bumi. Penglihatan dan persepsi mereka menyapu ibu kota kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat, namun mereka tidak menemukan satu pun sosok manusia. Mereka tahu bahwa masih ada seperempat waktu lagi. Sepertinya manusia akan tiba tepat waktu lagi. Faktanya, kedelapan Raja Naga juga sangat gugup. Itu bukan karena mereka takut pada suatu kekuatan, tetapi karena mereka gugup untuk mendapatkan kaisar tulang naga. Mereka sangat takut bahwa semua ini adalah rencana persatuan es dan api. Mereka hanya mencoba membuat para naga berlari berputar-putar. Mereka tidak akan datang sama sekali hari ini. Jika begitu banyak Megalosaurus yang keluar, mereka malah akan menjadi bahan tertawaan banyak binatang aneh. Momen terakhir tiba-tiba terasa sangat lama dan tak tertahankan. Seluruh dunia sangat sunyi. Binatang aneh di tanah hanya berani saling berbisik. Mereka tidak berani membuat keributan terlalu banyak. Para naga di langit terdiam. Tidak ada yang bersuara. Seluruh dunia berada dalam keadaan yang sangat khusyuk dan menindas. Waktunya semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Akhirnya, waktunya telah habis. Tengah hari telah tiba. Hati semua binatang aneh itu menegang. Tepat ketika banyak binatang aneh hendak membicarakan sesuatu, tiba-tiba, lingkaran sihir transmisi muncul di langit. Tepat di atas pusat ibu kota Kekaisaran, di langit hanya seribu kaki di atas tanah, lingkaran sihir transmisi biru langsung menyala. Dalam kegelapan yang ditutupi oleh langit yang dipenuhi Megalosaurus, itu sangat mempesona. Segera, semua binatang aneh di langit melihat pemandangan ini. Tubuh mereka gemetar hebat. Semua obrolan berhenti tiba-tiba. Seluruh dunia terdiam. Meskipun seribu kaki bukanlah ketinggian, itu masih jauh lebih tinggi dari ketinggian bangunan di ibu kota Kekaisaran. Semua binatang aneh di ibu kota Kekaisaran melihat dengan jelas bahwa dari lingkaran sihir transmisi, sesosok tubuh perlahan keluar darinya. Setelah melihat sosok ini, seluruh Megalosaurus level 9 di langit bergetar hebat. Luan. Itu benar-benar Luan. Tidak peduli apakah itu penampilan atau auranya, tidak ada kesalahan. Di antara binatang aneh di mana-mana, banyak yang pernah melihat Luan dengan mata kepala sendiri di dataran api suci. Ketika mereka melihat Luan muncul dan lingkaran sihir transmisi di belakangnya tertutup, mereka gemetar hebat. Semuanya tersentak. Sebenarnya hanya ada satu orang. Apakah ini Luan gila? Luan berdiri di langit seperti ini, berdiri di tengah tatapan ratusan Megalosaurus di langit dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya segera mengunci dirinya. Setiap gerakannya tidak bisa lepas. Namun meski begitu, emosi Luan masih sangat tenang, begitu tenang seolah segala sesuatunya tidak ada. Ratusan aura draconik Megalosaurus di langit melonjak ke arahnya sendirian, membawa tekanan Divine Sense yang kuat. Tapi ketika mencapai tubuh Luan, seolah-olah tiba-tiba ditarik ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dan tidak ada apa-apa. Luan, yang menjadi pusat perhatian, pertama-tama melihat sekeliling pada binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di atas gedung, lalu melihat ke langit, keratusan Megalosaurus tingkat sembilan, dan kedelapan Raja Naga tepat di atasnya. Kemudian, yang mengejutkan semua binatang aneh itu, Luan berbicara lebih dulu. Lama tidak bertemu, kata Luan acuh tak acuh. Suaranya segera menyebar. Baik itu di dalam atau di luar kota kekaisaran, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Ratusan Megalosaurus di langit juga sama. Suara Luan tidak membawa emosi subyektif apapun. Begitu tenangnya seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa takut, tidak ada provokasi, tidak ada sedikitpun. Delapan Raja Naga menatap Luan dari atas. Tapi saat mereka bertemu dengan tatapan Luan, mereka merasa posisi mereka seolah terbalik. Luanlah yang melihat ke bawah ke arah mereka. Delapan Raja Naga sebenarnya tidak berbicara untuk beberapa saat. Bahkan Delapan Raja Naga pun sama. Melihat Luan yang telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka benar-benar sedikit gugup kali ini. Ketenangan dalam menghadapi krisis seperti itu saja sudah jauh lebih unggul dari binatang aneh manapun yang ada. Akhirnya, Delapan Raja Naga terlihat menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, mereka berkata dengan berat, saya tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Tentu saja aku berani datang. Aku hanya tidak menyangka Naga akan mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Suara Luan sangat tenang. Dia berkata, saya di sini. Di mana sandera di tangan Anda. Kedelapan Raja Naga saling memandang. Kemudian, Delapan Raja Naga menoleh untuk melihat Megalosaurus level sembilan yang paling dekat dengan mereka. Megalosaurus tingkat sembilan ini mengerti dan segera membuka mulut naganya. Mulut naga besar itu terbuka lebarnya lebih dari seratus kaki. Setelah dibuka, sekelompok sosok yang terikat oleh kekuatan terbang keluar dari mulutnya. Mereka adalah guru surgawi tingkat 28 dari aliansi sekte. Di saat yang sama, di ruang gelap, sebuah suara terdengar. Pindah. 3.020 28 orang muncul dalam penglihatan semua binatang mistik, serta Luan. Luan dapat dengan jelas melihat bahwa ke-28 orang tersebut berada dalam kondisi terluka parah, dan beberapa dari mereka tampak seperti hidup atau mati. Kalau tidak, mustahil Megalosaurus mengendalikan 28 orang. Memang itulah yang terjadi. Bahkan beberapa guru surgawi tingkat sembilan yang bisa menyembuhkan terluka parah lagi setelah ditemukan oleh naga. Para naga ingin mereka tetap dalam kondisi terluka parah, dan setelah memahami hal ini, mereka tidak menyembuhkan diri mereka sendiri. Sebagian besar dari 28 orang sudah bangun, dan ketika mereka melihat Megalosaurus tingkat sembilan dan binatang mistik tingkat sembilan di mana-mana, mereka semua tercengang. Dan ketika mereka melihat satu-satunya manusia yang berdiri di udara, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Luan. Semua orang melebarkan mata dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bukannya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Sebaliknya, para naga telah memberitahu mereka tentang kesepakatan hari ini kemarin dan mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukan trik apapun. Jika tidak, mereka akan langsung dibunuh, dan Luan juga akan dibunuh. Mereka semua terkejut ketika mendengar berita itu, tapi betapapun terkejutnya mereka, itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan pemandangan ini. Ada lebih dari 200 binatang mistik tingkat sembilan dan ribuan binatang mistik tingkat delapan, tetapi hanya Luan yang ada di sana. Kesendirian. Kesepian tanpa ada yang bisa diandalkan. Jika itu salah satu dari mereka, mereka pasti akan ditelan keputus asaan saat ini. Mereka bahkan tidak berani membayangkan tekanan yang dialami Luan saat ini, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi Luan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mereka memandang Luan, dan Luan juga memandang mereka. Setelah memastikan kondisi orang-orang ini, dia mengalihkan pandangannya ke delapan Raja Naga dan bertanya, apa masalahnya? Raja Naga Azure membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, datanglah kepada kami dulu. Setelah kami mengendalikanmu, secara alami kami akan melepaskanmu. Saya tidak setuju. Luan menolak tanpa ragu-ragu dan berkata, saya sudah di sini. Apakah kamu takut saya akan melarikan diri? Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Setidaknya biarkan setengah dari mereka pergi dulu. Inilah intisari saya. Setelah kamu melepaskannya, aku akan segera menyerah. Anda akan melepaskan separuh lainnya di depan semua ras lainnya dan kemudian membawa saya pergi. Saat dia berbicara, Luan melihat ke semua naga di gedung-gedung di bawah dan berkata, semuanya, aku tidak percaya pada naga. Jangan biarkan mereka menarik kembali kata-kata mereka. Meskipun berbagai ras dan binatang ajaib kelas sembilan di ibu kota kekaisaran tidak merespons, ekspresi ke delapan naga itu sangat jelek. Wonderbeast tidak perlu menyetujui hal ini. Selama dia mengatakannya, para naga tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, mereka akan malu di depan semua orang. Namun, permintaan Luan cukup masuk akal dan delapan raja naga tidak ingin berdebat dengan Luan di depan begitu banyak binatang aneh. Raja naga kuning segera berkata, baiklah. Melihat raja naga telah menyetujuinya, Megalosaurus level sembilan yang mengendalikan dua puluh delapan orang tersebut segera melepaskan setengah dari mereka, membebaskan empat belas orang yang tersisa. Beberapa dari empat belas orang yang kehilangan kesadaran langsung ditangkap oleh orang lain. Mereka berdiri di udara dengan kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Siapkan susunan teleportasi, kata Luan. Pergilah ke markas besar aliansi. Mereka semua menunggumu. Keempat belas orang itu gemetar dan dengan cepat mengangguk. Segera, seseorang menggunakan kekuatannya untuk mengatur susunan teleportasi. Sebelum mereka pergi, semua orang yang sadar berkata dengan hormat kepada Luan, Terima kasih, aliansi Master Lu, karena telah menyelamatkan hidup kami. Luan tidak mengatakan apapun dan hanya melihat mereka pergi. Setelah empat belas orang memasuki susunan teleportasi, itu ditutup. Delapan Raja Naga memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, giliranmu. Luan tidak berkata apa-apa dan langsung terbang menuju langit. Dari auranya, sulit untuk mengetahui apakah Luan telah menggunakan kekuatan di tubuhnya. Bahkan delapan Raja Naga menjadi gugup saat melihat Luan terbang ke arah mereka. Mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga, Luan memiliki atribut pamungkas yang kuat dan api yang menakutkan. Terutama nyala api ini. Sekali disentuh, meski tidak mati, mereka akan terluka parah. Delapan Raja Naga sangat berhati-hati. Ketika Luan hanya berjarak seribu kaki dari mereka, mereka segera menggunakan kekuatan mereka untuk memenjarakan Luan dengan paksa. Kekuatan gabungan dari delapan Raja Naga segera melumpuhkan Luan. Para naga telah berhasil. Banyak binatang mistik level 9 di tanah melihat pemandangan ini. Faktanya, mereka bisa dengan jelas merasakan aura Luan. Seorang Raja Naga dapat dengan mudah menekan dan memenjarakannya, belum lagi delapan Raja Naga yang bekerja bersama. Luan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sejak Luan muncul di adegan ini, hanya sepuluh napas waktu telah berlalu. Melihat bahwa ekspresi Luan tidak berubah bahkan setelah dipenjara, rasa hormat yang sangat besar muncul di hati para binatang mistik ini. Meskipun dia seorang manusia, pola pikirnya jauh dari pola pikir mereka. Giliran para naga lagi. Semua binatang mistik memandang ke delapan Raja Naga dan empat belas manusia yang tersisa. Di bawah pengawasan semua ras, jika delapan Raja Naga ingin menarik kembali kata-kata mereka, mereka bisa melupakan reputasi mereka. Lebih penting lagi, nyawa ke empat belas orang ini Mereka tidak perlu merugikan kepentingan ras mereka sendiri demi manusia ini. Raja Naga menoleh dan segera, Megalosaurus level 9 melepaskan semua belenggu. Setelah empat belas guru surgawi tingkat 9 mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka buru-buru menangkap teman mereka yang tidak sadarkan diri. Sama seperti sebelumnya, mereka yang lukanya sedikit lebih baik membentuk formasi teleportasi. Sebelum pergi, mereka yang sadar semuanya membungkuk kepada Luan. Terima kasih, aliansi Master Lu, karena telah menyelamatkan hidup kami. Suara semua orang sangat berat. Jika bukan karena situasi yang tidak sesuai, mereka benar-benar ingin mengucapkan lebih banyak terima kasih kepada Luan. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang akan memahami perasaan bertahan dalam situasi putus asa. Lebih penting lagi, mereka semua tahu bahwa Luan telah terseret sepenuhnya oleh mereka. Dia telah diseret ke tingkat ini oleh mereka dan sekte sejauh ini. Luan, yang dipenjara, tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia bisa membuka mulutnya, suaranya tidak dapat dikirim. Di bawah tekanan yang tidak dapat dilawan, Luan menyaksikan 14 orang memasuki formasi teleportasi dan menghilang, meninggalkan dunia ini. Ke-28 orang itu pergi, yang juga membuat Luan bernapas lega. Kini, setidaknya langkah pertama telah berhasil diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah dia bisa melarikan diri. Dalam penjara besar ini, meski tidak ada perubahan spasial, bahkan Luan pun merasa sulit melepaskan kekuatan spasial untuk berteleportasi. Tapi selama tekanan ini sedikit melemah, dia bisa segera pergi. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bagaimana dengan kulit kematian? Mata Luan menatap langit dan tanah. Sejauh ini, dia belum melihat Dedkin muncul. Secara logika, Dedkin seharusnya menerima kabar tersebut. Mungkinkah Dedkin benar-benar tidak ingin ikut campur dalam masalah ini? Atau mungkinkah naga terlalu kuat, terlalu banyak binatang mistik level 9 yang hadir, dan jumlah Dedkin di bintang terlalu sedikit, sehingga mereka merasakan terlalu banyak tekanan dan menyerah? Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, mustahil untuk menebak sepenuhnya pikiran Dedkin. Tapi sekarang setelah kesepakatan selesai, jika Dedkin masih belum muncul, setidaknya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Setelah membiarkan semua orang pergi ke depan semua binatang mistik, 8 Raja Naga tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Raja Naga Merah membuka mulutnya, suaranya sangat keras dan jelas. Dia berkata kepada semua binatang mistik di dalam dan di luar ibu kota Kekaisaran, kami beruntung bisa disaksikan oleh semua ras. Kami para naga selalu menepati janji kami. Mulai hari ini dan seterusnya, aku berharap bisa lebih banyak bekerja sama dengan semua ras untuk melawan manusia. Bersama-sama dan stabilkan posisi kita di dunia. Suaranya menyebar jauh dan luas, mengejutkan semua binatang mistik. Harus dikatakan bahwa gaya naga saat ini memang telah menyelamatkan banyak citra mereka. Dan ketika mereka selesai berbicara, kedelapan Raja Naga saling memandang. Sudah waktunya untuk pergi. Segera, Raja Naga Probek Langit melihat ke langit dan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Segera, cahaya besar muncul di ketinggian 40 ribu kaki. Itu adalah formasi teleportasi para naga. Formasi teleportasi naga diaktifkan. Formasi teleportasi ini sangat besar, berkali-kali lebih besar dari formasi teleportasi manusia. Karena itu, kecepatan aktifasi jauh lebih lambat. Luan, yang berada di bawah kendali, melihat formasi teleportasi di atas semakin besar dengan matanya sendiri, dan matanya menjadi semakin serius. Kesempatannya telah tiba. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk melarikan diri. Para naga dapat memenjarakannya dan mengirimnya ke dalam formasi teleportasi, tetapi kekuatannya akan runtuh selama proses teleportasi. Bagaimanapun, ini adalah formasi spasial yang mengubah koordinat formasi teleportasi, bukan dunia nyata. Dengan kata lain, saat dia muncul di sisi lain, tidak ada kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya. Saat itu adalah waktu terbaik baginya untuk pergi. Luan yakin 90% bahwa dia berhasil melarikan diri. Karena deadkin tidak muncul, mereka tidak perlu muncul. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan sepenuhnya kekuatan spasial di tubuhnya, siap digunakan kapan saja. Delapan raja naga juga mulai bergerak. Mereka adalah orang pertama yang membawanya ke formasi mantra teleportasi raksasa yang berada lebih dari 6.000 kaki di atas tanah. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Dalam sekejap, lebih dari 500 mil daratan langsung hancur. Terima kasih.